mengat menjadi nyala api pada saat ini mengat menuju nyala api terbang menjadi mengat menuju nyala api adegan-adegan ini sungguh menggetarkan hati membuat darah seseorang mendidih seolah-olah hatinya sedang dicengkram rat oleh sesuatu Sarah fluoming terus-menerus terstimulasi oleh pemandangan itu adegan ini membuat mata wang chen semakin merah itu membuat hati wang chen sedih bajingan dia menyaksikan yu e siong yu kian q dan zan yun hei bergegas menuju badai berbintang wang chen tidak berdaya untuk menghentikan mereka saat dia melihat mereka bergegas menuju prahara berbintang dia juga tidak bisa menghentikan mereka kumpulkan kekuatan dia masih perlu mengumpulkan kekuatan saat krusial telah tiba wang chen tidak bisa menyerah jika dia menyerah dia akan mengecewakan pantom dance mengecewakan yu e siong dan yang lainnya ark memikirkan hal ini wang chen meraung dan mengaktifkan energinya dengan segala cara mengumpulkan momentum boom 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 dalam keadaan hirup pikuk wang chen badai berbintang yang berjarak kurang dari 500 meter dari wang chen mengeluarkan serangkaian raungan saat para ahli menawarkan layanan mereka seperti dari ngengat kenyala api angin kencang melanda area tersebut seluruh dunia menjadi gelap gulita dalam kekacauan primordial kehidupan menjadi layu dan jatuh membunuh 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 luo ming dengan panik membentuk segel dengan tangannya dia tidak peduli lagi dengan wang chen yang pendiam dia ingin membunuh semua penantang ini bagaimana orang-orang ini bisa menahan badai bintang mustahil segala sesuatu di dunia ini seperti semut sebelum badai berbintang inilah kekuatan langit dan bumi bagaimana beberapa petani bisa menghentikannya jadi bagaimana jika mereka adalah raja dewa saat menghadapi badai astral bahkan raja dewa pun seperti semut dengan setiap segel yang dibentuk luo ming badai berbintang menuai kehidupan seorang raja dewa raja dewa seperti semut pada saat ini kalimat ini ditampilkan dengan jelas dalam badai berbintang kabut darah memenuhi udara mewarnai badai berbintang menjadi merah hal ini membuat perahara berbintang semakin aneh dan menyeramkan ledakan ketika ledakan terakhir berakhir kehidupan sukyo lenyap di tengah badai seluruh dunia sepertinya terdiam delapan raja dewa yang kuat meninggal dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh apa maksudnya semua orang tercengang hahaha wang chen sudah ku bilang mereka semua semut semut yang tidak sabar untuk mati hahaha sekarang apalagi yang bisa kamu lakukan saya bilang tidak ada yang bisa membantu anda tidak sudut mulut luo ming membentuk senyuman ketika dia melihat yu e siong binasa dalam stery storm dia menoleh dan melihat ke arah wang chen senyuman di wajahnya sangat buas namun sayang sekali senyuman arogannya segera membeku ini bagaimana ini bisa terjadi kamu wang chen apa yang kamu lakukan senyuman itu menghilang dan digantikan oleh keterkejutan setelah berurusan dengan delapan raja dewa luo ming menoleh dan menatap wang chen ketika dia melihat wang chen dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin pada saat ini wang chen berdiri dalam badai yang kacau dan menghancurkan ruang waktu seperti dewa perang dia memegang senjata sepanjang seribu kaki di tangannya dan tampak agung rambut merah panjangnya menari-nari tertiup angin matanya merah padam dan tubuhnya ditutupi api setinggi 100 meter saat ini wang chen berdiri di sana seperti gunung perasaan bahaya menyerangnya benar sekali itu adalah rasa bahaya rasa bahaya yang ekstrim ini adalah bahaya yang belum pernah dirasakan luo ming sebelumnya bagaimana ini bisa terjadi perasaan ini luo ming jelas lebih unggul dalam situasi saat ini tetapi mengapa dia merasa merinding ketika dia melihat wang chen saat ini apa yang dilakukan wang chen luo ming bisa merasakan bahwa wang chen telah berubah dia telah banyak berubah namun dimanakah tepatnya dia berubah luo ming tidak tahu sudah waktunya untuk mengakhiri ini luo ming menjadi pucat karena ketakutan sementara luo ming diliputi keterkejutan wang chen akhirnya membuka mulutnya dia menatap luo ming dengan dingin dan berkata perlahan setiap kata diucapkan tanpa sedikitpun emosi setiap kata sepertinya datang dari luar sembilan langit halus dan agung gemuruh saat dia selesai berbicara aura wang chen meledak gemuruh angin uderu tekanan kuat yang awalnya menyapu wang chen dalam badai berbintang langsung dipatahkan oleh aura wang chen hah 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 nyala api yang berkobar sepertinya berisi ribuan dewa dan buddha tidak dapat diganggu gugat desir senjata sepanjang seribu kaki di tangan wang chen akhirnya diangkat perlahan dengan mengangkat tangannya langit dan bumi hancur retak 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 banyak retakan besar di langit dan bumi meluas ke depan kemanapun mereka lewat kekuatan badai astral yang dahsyat sebenarnya mundur sedikit demi sedikit tidak ini aura ini bagaimana ini bisa terjadi ini ini tidak kalah dengan perahara berbintangku bagaimana ini bisa terjadi wang chen apa yang telah kamu lakukan pada saat ini luoming akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya di hadapan wang chen jika luoming merasa dia bisa mengendalikan langit dan bumi ketika dia memadatkan badai berbintang dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan langit dan bumi saat ini sepotong langit dan bumi melompat keluar dari telapak tangannya wang chen mengambil langit dan bumi itu aura wang chen masih meningkat lambat laun hal itu tampaknya mampu meredam perahara berbintang tidak wang chen kamu bajingan saya tidak peduli apa yang telah anda lakukan itu semua palsu itu palsu bahkan dewa puncak sejati mungkin tidak sekuat itu anda tidak bisa sekuat itu aku akan membunuhmu aku akan membunuhmu badai berbintang tekan untukku dalam kekacauan itu luoming meraung dengan gila dia menjepit jimat yang rumit dan misterius dengan tangannya dibawah aura wang chen badai berbintang berhenti sejenak kemudian ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah wang chen kali ini tidak ada yang bisa menghentikan badai berbintang kali ini wang chen juga menghentikan mereka yang ingin menghentikannya badai berbintang akhirnya sampai disini baiklah satu langkah untuk menentukan pemenang mari kita akhiri ini tenang dibawah aura yang kuat wang chen hanya memiliki ketenangan memegang senjata panjang di tangannya yang ditutupi oleh api yang berkobar wang chen diam-diam menyaksikan badai menyapu ke arahnya dalam sekejap mata astaga sebelum prahara menelannya wang chen tidak mundur sebaliknya dia menyerang badai dalam sekejap itu adalah dunia yang kacau balau di dalam prahara berbintang ada dunia kacau yang tak terbatas hong 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 berdiri di dunia yang kacau wang chen melihat bintang-bintang yang menekannya bahkan dewa sejati pun mungkin tidak mampu menahan kekuatan yang terkandung dalam setiap bintang yang menekannya bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ketika jutaan bintang menekannya namun wang chen tetap kokoh seperti gunung dan tidak bergerak sedikitpun merusak akhirnya ketika bintang-bintang hendak menghancurkan kepalanya wang chen perlahan menghunuskan pedang panjangnya wow seorang raksasa muncul dan mengeluarkan suara gemuruh pelan bas intisari pedang reinkarnasi mengeluarkan seruan pelan menyebabkan pedang pembunuh dewa yang ditinggalkan oleh dewa sejati mengeluarkan suara gemuruh saat pedang itu bergetar nyala api yang tak berujung mengembun menjadi saat padat dengan kekuatan lima elemen kekuatan benih bodi dan kekuatan kekacauan ia menyapu ke segala arah hong 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 tidak bisa dihancurkan ada tian ling di atas kepalanya namun pada saat itu tian ling tidak perlu bertahan sama sekali itu karena semua bintang yang menekannya dihancurkan oleh wang chen dengan lambayan tangannya sebanding dengan serangan dewa sejati-sejati jutaan gerakan seperti itu terus pada saat itu wang chen adalah masternya di dunia yang dikuasainya segalanya berubah menjadi ketiadaan ketiadaan pedang bangkitlah wang chen sedang mengumpulkan kekuatan itulah awalnya ketiadaan pedang bangkitlah itulah awalnya langkah terakhir wang chen akan segera dimulai itu adalah salah satu dari tiga jurus terkuat yang ditinggalkan oleh dewa sejati ini adalah kemampuan ilahi lainnya setelah genesis splitter dan heaven sealing meskipun itu hanya jurus kedua dari tiga jurus yang diturunkan oleh dewa sejati tiga gerakan dewa sejati berasal dari kekacauan gerakan pertama big bang cukup kuat untuk memecah dunia dan memecahkan kekacauan langkah ini cukup mendominasi langkah ketiga sky sealing segel langit dan bumi segel langit dan bumi pertahanan terkuat dipadukan dengan serangan terkuat sebuah langkah sempurna yang menggabungkan serangan dan pertahanan namun diantara tiga gerakan tersebut yang paling kuat adalah yang digunakan wang chen sekarang tidak bisa dihancurkan menaklukkan segalanya langkah ini disebut jalan ilahi jalan ilahi bisa mencapai langit dan membunuh dewa oleh karena itu ia perlu menggunakan senjata dewa pembunuh dewa inilah alasan mengapa wang chen dan bergabung dengan senjata ilahi pembunuh dewa sebelum pertempuran ini sayang sekali dewa sejati saat itu tidak pernah menggunakan jurus ini secara maksimal pasalnya eksekusi langkah ini sangat keras mengumpulkan daya membutuhkan waktu yang lama bagaimana pertarungan normal bisa memberi seseorang begitu banyak waktu untuk bersiap sedikit saja sudah cukup untuk memblokir ruang untuk gerakan ini selain itu langkah ini membutuhkan dukungan dari lima elemen yang kuat dan reinkarnasi baru lahir yang sempurna sebagai dukungan ia juga membutuhkan pejuang untuk memahami dao dan memahami ekstremitas dao wang chen memiliki semua ini wang chen bahkan memiliki jurus paling penting yang dapat memunculkan esensi dari jurus ini kekuatan bodi hanya kekuatan seperti itu yang bisa mengendalikan jalan ilahi dengan sempurna wang chen adalah pemain yang sempurna dari memperoleh reinkarnasi yang baru lahir memahami ekstremitas dao hingga memperoleh benih bodi dan menggabungkannya sepanjang jalan wang chen sepertinya sedang meletakkan dasar untuk langkah ini apakah ini pengaturan Tuhan yang sejati mungkin ini benar-benar pengaturan dari dewa sejati tapi sekarang semua ini milik wang chen jalan ilahi adalah milik wang chen di puncak dewa sejati jalan ilahi hanya dapat menampilkan 70% kekuatannya kekuatan wang chen saat ini lebih rendah daripada kekuatan dewa sejati namun dengan kekuatannya saat ini dia dapat sepenuhnya menampilkan lebih dari 90% kekuatan jalan ilahi ini cukup untuk menutup kesenjangan antara dia dan dewa sejati puncak ini cukup bagi wang wang chen untuk menampilkan jalan ilahi dengan kekuatannya saat ini itu hampir sebanding dengan kekuatan dewa sejati puncak yang menggunakan gerakan ini dengan kekuatan penuh ini cukup untuk membuat wang chen menjadi sangat kuat pedang void meningkatkan momentum menghancurkan langit astaga di tengah gemuruh dan deru senjata ilahi pembunuh dewa jutaan bintang hancur berkeping-keping kemanapun pedang itu lewat tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya penindasan terhadap bintang-bintang kuat itu di bawah momentum ini mereka seperti sampah tidak mampu menahan satu pukulan pun saat momentum menyebar wang chen berdiri dengan bangga di void swat seluruh stery skystorm terhenti dan cahayanya mereduk dengan wang chen sebagai pusatnya area dalam radius seribu meter dipenuhi dengan aura jalan ilahi kekuatan jalan surgawi kembali memadat menghadirkan alam semesta yang cerah momentum dari langkah ini telah memungkinkan wang chen untuk berdiri teguh di stery skystorm 3682 ini serangan patriark keluarga wang terlalu menantang surga astaga ini badai berbintang yang kuat ini secara tak terduga telah menciptakan tanah suci bagaimana cara patriark melakukannya badai berbintang bergetar hebat tapi sepertinya amukannya telah berhenti melihat wang chen dari jauh yang berdiri dengan bangga di tengah stery storm orang-orang di kejauhan yang putus asa meledak menjadi keributan itu benar pembangkit tenaga listrik di medan perang tertinggi telah kehilangan semua harapan pantom dan setelah jatuh cimei telah jatuh dan wukingswe telah jatuh yue siong telah jatuh yukianq telah jatuh dan banyak lagi ahli lainnya telah jatuh mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak medan perang tertinggi di masa lalu mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan namun di hadapan prahara berbintang pembangkit tenaga listrik ini dengan cepat jatuh mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun bagaimana agar penonton tidak putus asa siapa yang bisa menghentikan badai bintang sekarang wang chen kekuatannya luar biasa namun tidak ada yang percaya wang chen bisa menghentikannya saat itu semua orang merasa kecil hati mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa mereka sudah bisa melihat pemandangan medan perang tertinggi berubah menjadi lautan darah namun serangan wang chen menarik semua orang dari keputus asaan mereka satu tebasan dari kehampaan dapat membelah alam semesta dan menciptakan kejelasan pada saat itu wang chen telah menjadi dewa di mata semua orang bagaimana dia melakukannya tidak ada yang tahu namun darah semua orang mulai mendidih mereka melihat harapan itu sudah cukup wang chen memiliki kemampuan untuk melawan prahara berbintang wang yan yosin yan dan yang lainnya yang telah bersiap untuk bertahan terakhir menghentikan langkah mereka sudut mulut mereka membentuk senyuman kamu benar-benar melakukannya saudara chen yosin yan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sosok di badai itu senyuman perlahan muncul di wajahnya pengorbanan pantom dan sedan yang lainnya tidak sia-sia memikirkan hal ini yosin yan menarik nafas dalam-dalam dan menatap wang chen di kejauhan apa yang akan dia lakukan selanjutnya yosin yan percaya wang chen bisa membalikkan keadaan karena dia adalah suaminya dia adalah pria yang disukainya ini tidak mungkin bajingan bagaimana ini mungkin harapan dihidupkan kembali di medan perang tertinggi tetapi luo-ming menjadi gila luo-ming tidak bisa mempercayai pemandangan dihadapannya luo-ming tahu bahwa dia telah menang saat dia melepaskan star storm dengan sekuat tenaga karena dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melawan wang chen dihadapan langit dan bumi betapa tidak berartinya wang chen bagaimana mungkin wang chen bisa melawannya oleh karena itu luo-ming merasa bahwa upaya yang dilakukan sangat bermanfaat meskipun ada beberapa perubahan tak terduga selama periode waktu ini tetap saja mengejutkan namun upaya putus asap pantom dan cerdan yang lainnya sia-sia jadi bagaimana jika luo-ming merasakan ada yang tidak beres dengan wang chen di saat-saat terakhir tidak mungkin wang chen bisa menang namun kebenaran dihadapannya membuat hati luo-ming tenggelam ke dasar lembah luo-ming berpikir bahwa wang chen sedang mendekati kematian ketika dia menyerang star storm tapi bagaimana dengan kebenarannya faktanya wang chen berhasil berdiri teguh di star storm bagaimana dia melakukannya apakah ini mungkin bagi seseorang yang baru saja menjadi dewa sejati luo-ming tidak bisa menerima hasil ini bajingan aku akan membunuhmu wang chen jangan berani-beraninya lolos begitu saja kemenangan hari ini adalah milikku itu milik keluarga shuro aku ingin kamu mati pergi ke neraka ekspresi luo-ming berubah menjadi ganas setelah dia pulih dari keterkejutannya off dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darahnya dia menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk memicu star storm membuatnya semakin ganas tidak peduli berapa harga yang harus dia dibayar dia harus membunuh wang chen hari ini dia tidak bisa menerima kegagalan buk 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 saat dia mengeluarkan seteguk esensi darah luo-ming yang sudah dalam kondisi lemah terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh ke tanah dia benar-benar telah mencapai batasnya bahkan jika itu adalah luo-ming dia akan mencapai batas kemampuannya untuk melepaskan star tempest yang begitu kuat luo-ming berada di ambang kehancuran sekarang karena dia memaksa esensi darahnya untuk mengaktifkannya ini karena luo-ming memiliki fisik seorang asura jika tidak luo-ming pasti sudah pingsan sejak lama bagaimana orang biasa bisa menahan star storm ledakan luo-ming menghabiskan sisa energinya dan mencapai batasnya dia tidak bisa bergerak lagi namun matanya gila seringai di sudut mulutnya sangat kejam dengan pengaktifan esensi darahnya star storm menjadi semakin ganas bisakah wang chen terus menolaknya luo-ming luo-ming tidak mempercayainya melihat star storm yang ganas bahkan jika luo-ming berada di puncaknya dia akan tetap mati wang chen hari ini adalah hari kematianmu mendengar hal ini luo-ming bergumam pada dirinya sendiri ledakan 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 star storm berputar dengan liar saat esensi darah luo-ming menyembur keluar star storm yang sudah mempesona bersinar lebih terang cahaya merah darah mewarnai langit menjadi merah itu menyesakan wang chen yang berada di tengah badai mulai bergoyang betapa kuatnya menarik napas dalam-dalam ekspresi wang chen berubah serius tidak ada jalan keluar luo-ming lihat aku menghancurkan star stormu wang chen mengertakan gigi dan berteriak tidak ada jalan keluar dia bisa menang atau mati hanya ada satu jalan tersisa untuk wang chen pantom dan sedan yang lainnya telah membayar dengan nyawa mereka dan wang chen telah memikul terlalu banyak harapan orang terlebih lagi sagewe sudah mulai bergerak pedang ketiadaan sudah bergerak jadi wang chen tidak bisa menghentikannya mata wang chen berkilat dingin saat dia melihat star storm yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya menyeberangi sungai dengan alang-alang wang chen berteriak pelan ini adalah kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh dewa sejati itu bukan hanya satu kemampuan ilahi yang tidak dapat dia gunakan secara maksimal itu adalah kombinasi dari kemampuan ilahi kumpulkan kekuatan tingkatkan kekuatan ledakan sekarang tahap ledakan menyeberangi sungai dengan sebatang bulu berarti melepaskan aura yang telah dia kumpulkan astaga apa yang harus ditakuti wang chen saat menghadapi ratusan juta bintang yang menyapu ke arahnya dengan ekspresi acuta acu wang chen memegang pedang pembunuh dewa karakorum dan bergerak maju dengan gerakan kaki yang misterius dunia bintang ini lautan bintang ini adalah medan perang ekspedisi wang chen astaga pada saat ini pedang pembunuh dewa kunlun yang panjangnya ribuan kaki menjadi gesit dan ringan di tangan wang chen astaga namun kekuatan penghancur yang terkandung dalam cahaya itu cukup untuk mengubah warna langit dan bumi pedang panjang itu tersapu menyeberangi sungai dengan alang-alang menggunakan alang-alang untuk menahan sungai yang luas bukankah ini yang sedang dilakukan wang chen sekarang wang chen sedang melintasi lautan bintang dengan pedang cahaya meledak dan nyala api berkobar dengan wang chen sebagai pusatnya saat menyeberangi sungai dengan alang-alang tersapu sosok wang chen berubah menjadi jutaan bayangan yang menyapu dunia bintang tempat dimana bayangan muncul adalah tempat dimana kobaran api berubah menjadi lautan bintang menghadapi penindasan miliaran bintang wang chen tidak takut ledakan 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 aura pedang meledak dari kobaran api aura pedang yang awalnya penyaringan meledak saat bersentuhan dengan bintang-bintang yang kuat tidak ada yang berani melihatnya secara langsung bintang-bintang yang kuat itu seperti tahu di bawah aura pedang mereka terkoyak dan berubah menjadi titik cahaya yang menghilang di lautan bintang gemuruh seluruh dunia bintang diguncang oleh wang chen seluruh badai diredam oleh wang chen dalam sekejap mata ratusan juta mil gunung dan sungai terbakar dan bintang-bintang meledak badai besar muncul dari sterristorem menyebabkan seluruh provinsi ling runtuh dan jatuh ke tangan sterristorem tidak melihat wang chen mendatangkan malapetaka lautan bintang benar-benar terganggu dan sterristorem miliknya ditekan luoming menjadi semakin panik dalam kondisi lemahnya dia sudah menjadi gila argh mengaum seperti binatang buas wajah luoming berubah bagaimana ini bisa terjadi bagaimana ini bisa terjadi wang chen tidak saya tidak percaya wang chen berada di atas angin menyebabkan luoming kehilangan seluruh rasionalitasnya meledak 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 luoming meraung dengan mata merah meledak ledakan badai berbintang ini adalah pilihan terakhir luoming dan juga bagian terkuat dari sterristorem luoming tidak akan pernah melakukan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain jika dia benar-benar membiarkan lautan bintang meledak bahkan medan perang tertinggi pun akan jatuh dan dia tidak akan bisa melarikan diri jika wang chen tidak memaksanya sampai ke titik ini bagaimana luoming bisa berakhir seperti ini kekuatan gerakan wang chen berada di luar imajinasinya boom luoming menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk membentuk jimat yang rumit ketika jimat itu terbentuk luoming yang sudah lemah memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah saat jimat ini terbentuk badai astral yang tertekan mengamuk sekali lagi seluruh dunia berbintang meledak dengan sendirinya dunia berbintang sedang mencoba menjatuhkan wang chen bersamanya bersihkan alam semesta as chen dan melihat bahwa dunia berbintang akan menghancurkannya wang chen menyipitkan matanya dan berteriak pada saat ini kekuatan sage dao dinaikkan ke puncaknya mengumpulkan kekuatan meledakan aura berkuasa pada tahap ini semua kekuatan sage dao akan digali bersihkan alam semesta wang chen mengacungkan senjata ilahi sepanjang seribu meter dan menebas dari atas bum saat pedang ini ditebas bahkan sembilan langit dan sepuluh bumi pun hancur saat pedang ini ditebas dunia seolah-olah hancur total dibawah pancaran pedang ini dunia menjadi kecil gapuniser seperti semut dan langit hanya seukuran telapak tangan pedang ini berkuasa di langit dan bumi produk cahaya pedang itu begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka pedang ki yang menakutkan itu secara langsung membelah badai berbintang menjadi dua gemuruh di dunia star seaworld yang kacau saat pedang jernih dan terang ini jatuh dengan senjata energi asal sebagai pusatnya kemanapun pedang ki lewat kekacauan terkoyak langit dan bumi dibuka kembali yin dan yang dipisahkan dan lima elemen lahir seolah-olah pemandangan jutaan tahun terkondensasi dalam sekejap sage dao telah ditempa ulang pada saat ini dao langit dan bumi ditempa ulang oleh wang chen hua 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 sedikit demi sedikit cahaya bintang terpotong dan menghilang potongan lautan bintang hancur dan lenyap di tengah gemuruh yang mengguncang bumi dan runtuhnya provinsi ling lautan bintang berangsur-angsur menyusut pada saat ini betapapun kuatnya lautan bintang di bawah clear universe ia tidak berdaya untuk melawan boom akhirnya dengan raungan terakhir seluruh lautan bintang berubah menjadi titik cahaya memenuhi dunia cahaya berwarna darah terkoyak langit malam terkoyak di atas langit cahaya kemasan turun bukankah terik mataharilah yang akhirnya mulai menampakkan kecemerlangannya seolah-olah seluruh dunia telah mendapatkan kembali cahayanya dan dunia menjadi cerah pedang untuk menentukan alam semesta kingming telah melakukannya tidak menyaksikan badai berbintang pecah dan lautan bintang terkoyak melihat sosok yang keluar dari badai luoming yang berada di ambang kehancuran memuntahkan setegup darah karena lemah dia langsung tersapu oleh sisa kekuatan badai rambutnya acak-acakan dan baju besinya compang kemping saat ini luoming seperti anjing liar dikalahkan dikalahkan sage dao membentuk kembali alam semesta dan dao surgawi orang yang memegang sage dao adalah penguasa langit dan bumi membelah langit dan bumi membagi alam semesta dan menempah yin dan yang wang chen melakukannya dia berhasil 3683 retak 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 tubuh luoming terlempar daging dan darahnya mulai runtuh dan tulang-tulangnya mulai patah saat steris torem hancur tubuh luoming akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi serangan balik dari hancurnya steris torem membuat luoming menjerit memilukan pencarian dao namun teriakan luoming bukanlah akhir ketika steris torem pecah dan langit menjadi cerah sekali lagi wang chen melesat seperti seberkas cahaya dengan senjata ilahi di tangannya bukankah target wang chen adalah luoming seing dao telah mencapai tahap akhir mengumpulkan kekuatan dimulai dengan pedang void lalu menyeberangi sungai dengan buluh mencapai tahap ascendan dan diakhiri dengan tahap pencarian dao sekarang waktunya untuk tahap pencarian dao kekuatan serangan terakhir ini jauh lebih rendah daripada tahap menyeberangi sungai dengan buluh dan ascendan tubuh wang chen juga tidak tahan namun pencarian dao ini jelas tidak kalah dengan teknik genesis splitter di tengah suara siulan wang chen menebas luoming dengan senjata ilahi di tangannya seperti cahaya penghakiman entah itu teknik shen dao yang harus diakhiri seperti ini atau wang chen yang perlu membunuh luoming ini akan menjadi tujuan akhir luoming wang chen tidak akan memberi luoming kesempatan sedikitpun suara mendesing cahaya penghakiman merobek langit seperti hukuman dari surga saat ia langsung menuju luoming tidak tidak aku tidak ingin mati bagaimana saya bisa gagal tubuh luoming mulai runtuh saat dia menyaksikan serangan pencarian dao yang berisi semua kekuatan dao surgawi menyapu pupil matanya mengerut dan dipenuhi rasa takut sudah berapa tahun sejak dia merasakan ketakutan seperti itu tidak harus dikatakan bahwa hal itu belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di era primordial saat dia menghadapi dewa sejati dan dewa iblis luoming tidak pernah merasakan ketakutan dan seperti itu saat pasukan sura dikalahkan namun ketakutan ini telah menyelimuti dirinya sekarang itu adalah perasaan kematian itu adalah kematian yang tidak pernah dibayangkan luoming raungan luoming melampiaskan ketakutannya namun apa gunanya melampiaskan rasa takutnya suara mendesing beberapa sinar cahaya yang terkondensasi dari energi dao surgawi dengan cepat tiba di depan luoming di tengah raungan dan ceritanya dalam sekejap itu memasuki tubuh luoming tidak takut luoming meraung seolah bola matanya akan keluar namun suara gemuruh ini hanya berumur pendek bang sebab tak lama kemudian suara gemuruh itu tiba-tiba berhenti dan terdengar ledakan yang teredam pedang ki yang telah tenggelam ke dalam tubuh luoming meledak dari dalam keluar di tengah cahaya darah berceceran kabut darah memenuhi langit dan daging cincang berterbangan kemana-mana luoming diiris-iris oleh wang chen kesunyian di dalam kabut darah badai tampaknya telah meredah di tengah kabut darah wang chen memegang senjata ilahi dan berdiri di sana dengan bangga menjadi pusat dunia di bawah hujan darah terjadi keheningan yang mematikan waktu sepertinya telah berhenti ini apakah aku sedang bermimpi astaga apa yang terjadi kedamaian ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui akhirnya saat angin kencang benar-benar tenang para pembangkit tenaga listrik di paramount battlefield bertanya dengan tidak percaya dari jarak yang sangat jauh apa yang sedang terjadi suara-suara itu perlahan-lahan menyatu dan akhirnya menjadi keributan ini bukan mimpi hahaha ini bukan mimpi itu nyata kami menang hahaha kita menang kami benar-benar menang stery tempest telah dihancurkan oleh Patriar keluarga wang astaga raja sura luoming yang legendaris itu telah terbunuh raja sura telah terkoyak hahaha Patriar keluarga wang sangat perkasa Patriar keluarga wang telah menang ekstasi setelah memastikan bahwa semua yang terjadi di hadapan mereka adalah nyata sorak-sorai mengguncang langit mereka yang terluka parah mereka yang berada dalam kondisi menyedihkan semua seniman bela diri di medan perang tertinggi bersorak tanpa mempedulikan citra mereka dari neraka ke surga tidak lebih dari ini uang chen telah menarik semua orang keluar dari neraka dan mendorong mereka ke surga kebahagiaan macam apa ini banyak orang yang begitu bersemangat hingga tidak dapat berbicara ini bos menantang alam di antara kerumunan kuang ren berwajah pucat yang berlumuran darah bergumam sambil mulutnya bergerak-gerak penampilan wang chen tidak biasa dan sulit dipercaya bahkan kuang ren yang tidak pernah meragukan wang chen tidak bisa tetap tenang sebelumnya ketika wang chen melakukan doktrin ilahi dia mengumpulkan kekuatan meningkatkan kekuatan meledak stabil dan berakhir selama periode ini adegan-adegan itu sepertinya terukir di benaknya dan diputar ulang-berulang kali kejutan macam apa itu kuang ren berada dalam kekacauan ini bertentangan dengan alam anak ini aku yakin mulut jiang chen senyuan bergerak-gerak chen kecil kamu berhasil wang yan yang belum pulih dari lukanya mengungkapkan senyuman konyol saudara chen kamu berhasil yosin yan melihat sosok gigi dikejauhan dan tersenyum serangan orang ini sebanding dengan dewa puncak sejati kan bagaimana dia bisa meledak ini raja surah yang legendaris benar-benar terbunuh bagaimana saat itu dewa sejati dan dewa iblis menghabiskan begitu banyak usaha dan membayar harga sebesar itu untuk membunuh raja surah yang legendaris tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menyegelnya tapi wang chen di belakang kerumunan yan seng yue memasang ekspresi rumit sebagai penerus dewa iblis yan seng yue mau tidak mau merasa ingin memujanya dia benar-benar kalah dalam kompetisi ini dia kalah dia telah kalah total benar dewa chen dia pantas mendapatkannya sayang sekali aku sudah mendapatkan kehendak dewa binatang tapi aku masih jauh dari mencapai level ini flaming moon dipenuhi dengan emosi benarkah tuhan dia melakukannya dia melakukannya lebih baik daripada dewa sejati saat itu chen hai yang pucat berkata dengan mulut bergerak-gerak pada saat ini fokus semua orang tidak diragukan lagi tertuju pada wang chen saudara wang chen yang melakukannya malam berbintang tersenyum haf kakak berkata bahwa dia akan membunuhmu anda tidak percaya lingyun mengerjitkan mulutnya dan mencibir memikirkan luoming saat dia melihat kabut berdarah di langit situasi menjadi tenang saat ini benar-benar keributan tentu saja keributan dan sorak-sorai hanya terjadi pada orang-orang di medan perang tertinggi melihat luoming dibunuh oleh wang chen bagaimana dengan pasukan surah sementara orang-orang di medan perang tertinggi bersorak di sisi lain pasukan surah terdiam itu benar itu adalah keheningan yang mematikan semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat kabut berdarah di langit dan wang chen yang seperti dewa aku aku pasti sedang bermimpi tuan luoming bagaimana mungkin tuan luoming gagal kami tidak percaya tuan luoming akan gagal tuan luoming tidak terkalahkan bagaimana dia bisa kalah dari semut rendahan bagaimana dia bisa dibunuh setelah lama terdiam pasukan shuro menjadi gelisah suara kebingungan terdengar itu benar kebingungan pada saat ini mata pasukan shuro dipenuhi kebingungan mata semua orang sepertinya kehilangan dan fokus menipu diri sendiri dan orang lain saat ini mereka memilih untuk menipu diri sendiri dan orang lain semua orang dipasukan shuro lebih suka percaya bahwa ini hanya mimpi mimpi yang tidak realistis namun kenyataannya faktanya inilah kenyataannya oleh karena itu setelah kebingungan sesaat pasukan shuro menjadi gempar tidak ini bukan mimpi seruan-seru menghancurkan jejak fantasi dan harapan terakhir semua orang tidak mustahil itu tuan luoming bagaimana mungkin tuan luoming mati ya Tuhan tuan luoming sudah mati saya tidak percaya saya tidak percaya bagaimana Lord luoming bisa dibunuh sudah berakhir tuan luoming sudah mati kita celaka setelah sadar jutaan pasukan shuro menjadi gempar kematian luoming membuat pasukan shura serasa langit runtuh mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu luoming adalah sosok di hati rakyat shuro dia adalah dewa shuro tujuan yang diikuti seluruh shuro dan langit dunia shuro dia membawa harapan bagi seluruh rakyat shuro dia memimpin semua orang shuro ke puncak luoming adalah dewa tertinggi namun luoming sudah mati sekarang apalagi yang bisa terjadi selain langit yang runtuh tangisan dan raungan kemarahan terdengar dunia berada dalam kekacauan total pada saat ini kebingungan di mata pasukan shuro telah hilang yang ada hanya keputus asaan dan kemarahan melihat wangchen semua orang mengungkapkan ekspresi ketakutan dan niat membunuh yang tak ada habisnya apa yang harus kita lakukan tuan luoming sudah mati apa yang harus kita lakukan beberapa shuro mulai mundur tuan luoming aku akan membalaskan dendamu benar bunuh wangchen kita harus membalaskan dendam tuan luoming kita harus membunuh wangchen dan membasu dunia dengan darah kita harus mengorbankan hidup kita untuk memberi penghormatan kepada tuan luoming dalam pertempuran antara wangchen dan tuan luoming dia membunuh tuan luoming dengan bantuan orang lain dia pasti terluka parah sekarang ayo bunuh dia kami tidak gagal selama kita membunuh wangchen semuanya akan tetap berada di bawah kendali kita pada zaman dahulu dulu kalah pasukan surah dikalahkan karena kematian raja surah yang legendaris luohai hari ini pemimpin pasukan shuro raja surah yang legendaris luoming juga terbunuh namun tidak ada kekalahan atau jalan keluar seperti yang diharapkan karena keadaan saat ini berbeda dengan zaman dahulu di era purba pada hari itu luohai binasa dan bukan hanya luohai yang binasa tapi enam dari sebelas asura agung yang legendaris bagaimana dengan medan perang tertinggi saat itu masih ada dewa iblis dan dewa sejati tapi bagaimana dengan hari ini hari ini berbeda dari masa lalu kali ini ada 10 surah legendaris yang mengikuti luoming ke medan perang tertinggi tidak ada 11 orang seperti di zaman kuno tapi mereka masih cukup menakutkan sekarang hanya si yang yang dibunuh oleh wangchen ada sembilan asura legendaris yang tersisa di tempat kejadian mereka masih memiliki kemampuan bertarung di bawah kepemimpinan orang-orang ini pasukan shuro tidak runtuh pada saat ini orang-orang ini mulai mengaum dengan marah luoming meninggal mereka belum mati mereka ingin membalas dendam hanya dengan membunuh wangchen dan memandikan dunia dengan darah luoming dapat memberi penghormatan kepada nyawa luoming hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarah di dalam hati mereka mengaum memikirkan hal ini sembilan raja surah yang legendaris saling memandang dan meraum di saat yang sama 3684 mengaum ketika raja surah legendaris luoming dibunuh oleh wangchen dan wangchen dituduh keluar dari stery tempes untuk mengambil kendali alam semesta sembilan raja surah agung legendaris yang tersisa meraum dengan marah Tuhan kematian luoming tidak menghalangi sembilan raja surah legendaris bertarung mereka masih ingin bertarung dengan raungan keras sembilan sosok melesat keluar dari celah langsung menuju wangchen sembilan asura agung yang legendaris masing-masing dari mereka sangat kuat bahkan orang dewa sejati pun harus berpikir dua kali sebelum menghadapi sembilan keberadaan kuat ini bagaimanapun mereka memiliki kemampuan untuk melawan wangchen selain itu mereka yakin wangchen terluka parah wangchen dia sangat kuat dia mungkin kuat tapi dia jelas tidak sekuat yang dia tunjukkan di permukaan semua orang tahu betapa kuatnya stery tempes di mata para asura agung legendaris ini alasan wangchen mampu menghentikan badai bintang sebagian besar karena pengorbanan penari hantu dan yang lainnya kalau tidak bagaimana wangchen bisa membalikkan keadaan namun dia harus membayar mahal untuk membalikkan keadaan mungkinkah mereka sembilan asura agung yang legendaris tidak dapat melawan wangchen astaga niat membunuh mereka melonjak ke langit sembilan sosok berlari mendekat dan dalam sekejap mata wangchen disegel oleh niat membunuh mereka tidak baik patriar keluarga wang sedang diserang itulah yang paling dikhawatirkan oleh wangchen bukan jika dia terluka oleh stery tempes habislah kita bahkan wangchen harus berpikir dua kali sebelum menghadapi sembilan raja surah legendaris ini melihat sembilan asura agung legendaris langsung menuju ke arah wangchen kerumunan yang tadinya bersorak dan bersorak kegirangan mulai merasa gugup lagi namun krisis ini masih jauh dari selesai bisakah wangchen yang benar-benar melawan sembilan raja surah legendaris pada saat yang bersamaan itu adalah pemikiran yang mengkhawatirkan sayangnya paramon battlefield saat ini telah mencapai titik di mana seseorang akan menderita 800 korban jiwa untuk membunuh seribu musuh untuk mengulur waktu bagi wangchen banyak ahli telah jatuh terutama para ahli terkemuka huanwu cimei yu kianqiu zan yun hei seberapa besar dampak kejatuhan orang-orang ini jika tidak dengan bantuan orang-orang ini bagaimana sembilan syuro agung yang legendaris bisa mendatangkan malapetaka tapi sekarang tidak tahu malu orang-orang ini menindas saudaraku saudaraku biarkan aku membantumu namun di tengah keributan dan kekhawatiran terdengar dengusan dingin tanpa disadari lingyun yang berdiri tak jauh di belakang yosin yan dan yang lainnya sudah mulai bergerak rambut ungu panjangnya menari-nari ditiup angin dan matanya memancarkan cahaya merah iblis auranya tirani dan dipenuhi aura kematian astaga saat dia mendengus dingin sosoknya melintas dan lingyun menghilang dari tempat aslinya dia berubah menjadi lampu merah dan terbang menuju ke arah wangchen chen kecil biarkan aku membantumu di sisi lain suara berat wang yang terdengar selama pertempuran dengan holy lord wang yang tertangkap basah dan terjebak di dunia di telapak tangan dia terluka tapi lukanya sudah banyak pulih dia bisa bertarung lagi kekuatannya mungkin sedikit lebih lemah dari shuro agung yang legendaris namun jika wang yan berusaha sekuat tenaga shuro agung yang legendaris tidak akan mampu membunuh wang yan ini pasti tidak mudah terutama karena wang yan telah menyatu dengan kepala hati dan raja shuro agung luohai yang legendaris hal ini memberi wang yan aura dan energi raja shuro shuro agung luohai yang legendaris energi ini mungkin tidak banyak berguna bagi orang awam namun itu memiliki efek penekan yang kuat pada shuro agung yang legendaris tidak masalah bagi wang yan untuk menunda shura agung yang legendaris kepala keluarga biarkan aku membantumu kematian zan yun hei menyebabkan ekspresi zan yun peng menjadi sangat suram zan yun peng jelas terluka saat mempertahankan formasi jika tidak dia akan bergabung ke dalam badai berbintang untuk memberi lebih banyak waktu bagi wang chen dan sekarang zan yun peng tahu bahwa sudah waktunya dia bertindak sial sayang sekali aku belum pulih dari lukaku kalau tidak aku pasti akan bertarung melihat siaoyun wang yan dan zan yun peng bergegas keluar untuk membantu wang chen ekspresi yen seng yue yang terluka parah berubah menjadi jelek serangan luoming terlalu kuat hal ini hampir menyebabkan yen seng yue terjatuh jika bukan karena bantuan putus asapan tom dancer yang seng yue pasti sudah mati meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya namun kini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung setelah memulihkan tubuh fisiknya yang seng yue masih dalam kondisi lemah kamu tidak harus pergi di sisi lain yusin yan menghentikan matman dan yang lainnya itu bukan pertarungan yang bisa kamu ikuti tanpa kekuatan yang cukup anda hanya akan membuang nyawa anda yusin yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil melihat ke arah orang gila jiang chen yuan duan tian ren dan yang lainnya jika memungkinkan yusin yan juga akan membantu sayangnya yusin yan menahan diri yusin yan sangat tenang setidaknya dia sangat tenang saat ini setelah menerobos badai berbintang dan membunuh luoming situasi wang chen jauh lebih baik dari yang diperkirakan artinya situasi masih terkendali sembilan shuro agung yang legendaris itu memang sangat ampuh namun apakah wang chen benar-benar tidak mampu bertarung lagi tidak yusin yan yang terlalu akrab dengan wang chen tidak berpikir demikian setelah melihat ini dengan jelas yusin yan menahan keinginan untuk segera membantu tidak ada keraguan tentang kekuatan wang yan dan ling yun terutama ling yun yang pastinya cukup kuat untuk melawan gren surah legendaris zan yun peng juga sangat kuat dengan adanya orang-orang ini itu sudah cukup adapun yang lain jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup bergegas keluar hanya berarti mencari kematian bahkan mungkin mempengaruhi pertempuran wang chen dan yang lainnya jika memang demikian mengapa mereka harus menjebak diri mereka sendiri dalam kepompong yusin yan menghentikan mereka yang ingin bergegas keluar dan diam-diam memperhatikan situasi di depannya hah 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 angin menyapu dan ombaknya sangat dahsyat langit dipenuhi dengan niat membunuh ini benar-benar gelombang lain yang muncul sebelum gelombang sebelumnya meredah berdiri di tengah badai saat ini wang chen tampak sangat tenang shuro agung yang legendaris melihat sembilan sosok di depannya wang chen mengerutkan kening dan matanya menjadi serius sepertinya mereka benar-benar ingin membunuhku wang chen bergumam dan tertawa apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku tiba-tiba mata wang chen menjadi dingin dia melihat kesembilan sosok itu dan mendengus tentu saja kita bisa grensura legendaris terkemuka mendengus mengapa tidak dia berbicara tanpa basa basi apa menurutmu aku tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi wang chen mencibir kepercayaan diri sang legendaris grensura jika aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi bukankah aku akan mengecewakan pengorbanan huanwu cimei kingsue dan yang lainnya bukankah aku akan mengecewakan san yun hei yui xiong dan kematian senior lainnya wajah wang chen berubah tajam dan galak dia tidak bisa mati dia tidak bisa dikalahkan dan dia tidak bisa mundur wang chen mengetahui hal ini dengan sangat baik jika dia mati kalah atau mundur bagaimana dengan pengorbanan huanwu dan yang lainnya mengapa mereka mengorbankan diri mereka sendiri untuk membantunya menghancurkan badai bintang dan melawan luoming faktanya mereka telah melakukannya tanpa pengorbanan mereka bagaimana wang chen bisa mengulur cukup waktu orang-orang ini juga telah mempengaruhi kekuatan badai bintang sampai batas tertentu paling tidak mereka telah melemahkannya dan mencegahnya tumbuh lebih kuat lagi tanpa orang-orang ini kemenangan atau kekalahan wang chen akan sulit untuk dikatakan paling tidak dia akan menderita luka berat jika itu masalahnya wang chen mati tanpa keluhan apapun tapi sekarang situasinya sangat berbeda karena rintangan dari huanwu cimei yue siong dan lainnya wang chen mampu menghancurkan badai bintang dirangsang oleh darah orang-orang ini wang chen telah melepaskan seindaonya secara maksimal dalam keadaan seperti itu wang chen menghancurkan badai bintang dan membunuh luoming terlebih lagi semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan kini wang chen masih memiliki kekuatan untuk bertarung jika kamu ingin membunuhku mari kita lihat apa yang kamu punya wang chen mencibir hahaha wang chen apakah kamu masih mencoba untuk pamer bagus kami akan membunuhmu hari ini dan membalaskan dendam Lord luoming wang chen masih mendominasi seperti biasanya surat peringkat legenda yang memimpin kelompok itu tertawa ketika wang chen melihat ini dia tidak bisa lagi tertawa mari kita lihat apa yang kita punya wang chen apakah menurutmu kamu akan bisa hidup surat peringkat legenda lainnya mendengus kematian luoming membuat peringkat legenda surat semakin membenci wang chen kamu akan segera mengetahui apakah dia mampu atau tidak bagaimana jika kakak saja tidak cukup bagaimana jika kita bergabung saya jamin patriark akan menghancurkan kalian semua di tengah dengusan peringkat legenda surat tiga suara tiba-tiba terdengar dari belakang wang chen astaga astaga suara sesuatu yang merobek udara terdengar di udara saat berikutnya tiga sosok muncul di samping wang chen mereka tidak lain adalah wang yan ling yun dan zan yun peng yang datang untuk membantu wang chen siapa lagi mereka ketiganya bergegas ke sisi wang chen dan berdiri di samping wang chen Patriark aku akan membantumu dalam pertempuran ini kakak aku akan membantumu membunuh seseorang haf shuro chen kecil hari ini kita akan mewarnai langit menjadi merah dengan darah shuro berdiri di samping wang chen mereka bertiga melirik ke sembilan asura legendaris dan berkata dengan dingin tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun karena mereka ingin bertarung mereka akan bertarung bahkan luoming pun terjatuh tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur jika mereka ingin bertarung mereka akan bertarung sampai tetes darah terakhir tertumpah niat bertarung yang muncul dari ketiganya selaras dengan niat bertarung wang chen mengguncang langit dan bumi hahaha hebat hari ini kita akan bertarung berdampingan dan membunuh surah peringkat legenda mulai sekarang surah peringkat legenda tidak akan ada lagi di surah peringkat legenda melihat zan yun peng siaoyun dan kakak wang yan yang datang ke sisinya wang chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata mereka bertiga dia juga dipenuhi dengan niat bertarung kemunculan mereka bertiga membuat wang chen semakin percaya diri jika dia bertarung melawan mereka sembilan sendirian wang chen yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri adapun wang chen sulit untuk mengatakan apakah dia bisa membunuh beberapa dari mereka tapi sekarang dengan bantuan mereka bertiga wang chen berharap dia bisa membunuh semua orang hari ini 3685 menghadapi sembilan asura agung legendaris sendirian adalah perasaan yang sangat berbeda dari menghadapi sembilan asura agung legendaris dengan tiga pembantu pada saat yang bersamaan melihat kakak laki-lakinya siaoyun dan zan yun peng semangat juang wang chen tiba-tiba melonjak enam jalan reinkarnasi domain roh jahat ketika semangat juangnya tiba-tiba melonjak ke puncak wang chen mencubit jimat di tangannya dan berteriak bertarung dengan sembilan grensura legendaris wang chen yang belum mencapai puncaknya jelas perlu menggunakan lebih banyak cara misalnya gerakan jalan ilahi atau gerakan segel surga wang chen tidak dapat terus menggunakannya konsumsinya terlalu besar dan beban yang ditanggungnya terlalu besar wang chen tidak tahan sebelum dia yakin bahwa dia bisa sepenuhnya mengendalikan situasi wang chen tidak akan menggunakan gad puniser move dengan gegabuh tidak mudah untuk sepenuhnya menekan sembilan grensura legendaris dengan sisa kemampuan ilahi saat ini dia perlu mengandalkan kekuatan eksternal ruang domain tidak diragukan lagi merupakan sarana terkuat wang chen domain roh jahat adalah salah satu dari domain enam jalur wang chen itu secara langsung membuka dunia neraka dan memanggil ribuan roh jahat ditambah dengan kehadiran siaoyun itu jelas merupakan pilihan terbaik astaga saat wilayah ini terjepit dalam sekejap langit dan bumi berputar dan dunia berubah suara mendesing dalam sekejap mata tanah tulang yang awalnya berantakan di lingzu berubah menjadi neraka yang suram wuss 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 angin dingin bersiul dan aura dingin menembus tulang namun dalam sekejap mata semua orang tampak berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah langit penuh dengan bayangan yang berkelap-kelip dan roh jahat ada dimana-mana huff wang chen apakah menurut anda dunia domain ini dapat membantu anda membunuh kami dipaksa masuk ke dunia domain oleh wang chen grensura legendaris memandang dunia suram di depannya dan mencipir apakah wang chen masih ingin bertahan bukankah fakta bahwa dia telah menampilkan dunia domain membuktikan bahwa wang chen saat ini berada dalam kondisi lemah setelah memastikan hal ini mata grensura legendaris penuh dengan niat membunuh membunuhmu mengapa tidak bibir wang chen membentuk senyuman dingin ketika dia mendengar kata-kata asura legendaris terkemuka sepertinya pihak lain benar-benar percaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi lelucon yang luar biasa wang chen sangat penasaran tunggu ekspresi seperti apa yang dimiliki orang-orang ini huh beraninya kamu berbicara omong kosong wang chen pergilah ke neraka mendengar kata-kata wang chen sura yang legendaris saling memandang dengan mata galak membunuh dengan raungan marah sembilan sosok bergegas keluar pada saat bersamaan mereka tidak ingin membuang waktu lagi dengan wang chen ledakan saat sembilan syuro legendaris menyerang permusuhan yang mengerikan muncul di ruang seni ledakan dibawah aura seperti itu seluruh domen wraid gemetar hebat untungnya kekuatan wang chen saat ini cukup kuat yang juga membuat domain iblis cukup kuat kalau tidak jika dulu bagaimana domain iblis yang dilemparkan oleh wang chen bisa menjebak sembilan syuro legendaris sekarang wang chen tidak perlu terlalu khawatir membunuh saat seluruh domain berguncang melihat sembilan siluet yang telah berubah menjadi hantu membawa aura tsunami mata wang chen sedikit menyipit parade seratus hantu dengan mendengus dingin wang chen memobilisasi seluruh domain roh jahat dengan satu pikiran jika anda ingin bertarung maka bertarunglah biarkan badai ini meletus sepenuhnya dibawah-dibawah dengan cemohan wang chen adegan parade seratus hantu muncul dan seluruh domain iblis tersapu oleh angin yang menakutkan hanya dalam sekejap mata hantu muncul di langit dan di tanah mengeluarkan ratapan hantu dan lolongan serigala bukankah hantu-hantu itu adalah wajah-wajah ganas dari roh-roh jahat roh-roh jahat ini bergerak bola balik menyerang sembilan syuro legendaris yang menyerang mereka seperti orang gila pasukan sejuta orang itu padat sekilas tak terbatas benar-benar membuat kulit kepala tergelitik istirahatlah untukku tiba-tiba jutaan roh jahat muncul di langit dan di tanah menyebabkan ekspresi sembilan syuro legendaris berubah drastis meskipun kekuatan surah yang legendaris tidak terbatas masih merupakan hal yang sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi jutaan roh jahat bagaimana ini mungkin ada begitu banyak roh jahat sialan kalian semua mati sosok mereka berhenti dan di tengah keterkejutan sembilan sosok itu menyerang dengan kuat bam 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 untuk sesaat aura ganas menyapu dan gelombang udara mengepul cahaya meledak dan auranya menyapu satu demi satu gerakan kuat menyapu jutaan roh jahat ledakan 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 serangkaian raungan meledak dan di tengah angin kencang hantu-hantu itu roboh dan menghilang jutaan roh jahat sebenarnya dihentikan oleh sembilan surah yang legendaris sungguh pemandangan yang mengejutkan pada saat ini sembilan surah yang legendaris benar-benar agung kekuatan yang sangat menakutkan bahkan wang yan dan yang lainnya yang siap menyerang mau tidak mau berseru ketika mereka melihat adegan ini aku hanya bisa menangani satu wang yan berkata dengan suara yang dalam aku bisa menahannya zan yunpeng berkata dengan suara rendah ini sudah menjadi batasnya kakak aku bisa membunuh satu siaoyun menoleh untuk melihat wang chen dan berkata dengan percaya diri di antara sedikit orang yang hadir selain wang chen kekuatan siaoyun adalah yang terkuat meskipun siaoyun saat ini bukan lagi siaoyun di masa lalu siapa yang bisa meremehkan kekuatannya terutama selama periode waktu ketika dia mengikuti wang chen kekuatan siaoyun telah meningkat lebih dari sedikit hampir mencapai kondisi puncak zombie spiritual melawan surah yang legendaris siaoyun masih percaya diri cukup mendengar perkataan ketiga orang ini wang chen mengangguk sebagai jawaban setidaknya ketiganya bisa menghentikan tiga shuro legendaris apakah itu tidak cukup dengan bantuan dunia domain dan jutaan roh jahat yang mengamuk sembilan shuro legendaris ini mungkin tidak akan mudah untuk dihadapi bukan siaoyun kamu mengendalikan jutaan roh jahat ini mengambil nafas dalam-dalam melihat roh-roh jahat yang berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak wang chen menyipitkan matanya token 10 ribu hantu ada di tangan siaoyun karena itu wang chen memilih untuk menggunakan domain roh jahat ini ini untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan tempur siaoyun oke kata-kata sederhana wang chen adalah memberi tahu siaoyun apa yang harus dia lakukan dengan jentikan pergelangan tangannya 10 ribu token hantu muncul di tangan siaoyun ledakan 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 gelombang udara sangat mengerikan gemuruh itu terus berlanjut jutaan roh jahat mundur dan sembilan shuro legendaris mendekat tidak ini ini palsu namun setelah maju 100 meter penuh asura legendaris terkemuka sepertinya telah menemukan sesuatu dan berteriak ketakutan ya ini palsu sial kita telah ditipu saat suara-sura yang legendaris turun suara lain terdengar itu palsu semuanya palsu jutaan roh jahat apa itu hanyalah keberanian palsu tidak lebih dari sekadar kepura-puran roh-roh jahat ini tidak dapat menyakiti kita sama sekali ini formasi sialan sesuatu yang bahkan lebih kuat dari ilusi setelah maju 100 meter dan sepertinya membunuh 100 ribu roh jahat surah yang legendaris akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres jutaan roh jahat menghalangi jalan mereka harus dikatakan bahwa formasi ini cukup untuk menakuti pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bahkan luoming yang berdiri di puncak harus mewaspadai mereka karena itu sembilan shuro yang legendaris terus menyapu roh-roh jahat namun dalam proses pembunuhannya masih terdapat kekurangan kematian roh-roh jahat ini sangatlah aneh hal ini akhirnya membuat shuro yang legendaris melihat sesuatu yang mencurigakan bagaimana roh-roh jahat ini bisa nyata ini adalah dunia ilusi yang sangat cemerlang jutaan roh jahat di depan mereka semuanya palsu bajingan wang chen kamu pria tercelah wang chen kami tidak bisa meredakan amarah kami jika kami tidak membunuhmu mereka dibodohi oleh wang chen bagaimana sembilan shuro legendaris yang dulunya tinggi dan perkasa bisa menerima ini dalam sekejap beberapa dari mereka menjadi marah ini tidak bisa dimaafkan mengaum memikirkan hal ini sembilan wajah surah yang legendaris menjadi merah dan permusuhan mereka melonjak ke langit wang chen mati karena mereka telah menemukan sesuatu yang mencurigakan sembilan surah yang legendaris tidak akan peduli lagi dengan jutaan roh jahat di depan mereka tidak peduli bagaimana roh jahat menyerang mereka mereka hanya memperhatikan wang chen hahaha itu palsu roh-roh jahat ini tidak dapat menyakiti kita sama sekali bergegas menuju jutaan roh jahat mereka tidak melakukan perlawanan apapun kali ini sembilan surah yang legendaris tertawa benar saja itu hanyalah ilusi itu sama sekali tidak mematikan wang chen hanya ini yang kamu punya konyol yun kecil bergeraklah melihat sembilan surah legendaris yang membiarkan roh jahat melewati tubuh mereka sudut mulut wang chen melengkung menjadi senyuman dingin palsu benar sekali seperti yang dikatakan sembilan surah legendaris jutaan roh jahat ini nyata dan palsu namun apakah ini satu-satunya kemampuan domain roh jahat jika sangat lemah wilayah roh jahat tidak dia akan menjadi wilayah roh jahat apa yang nyata dan apa yang palsu apa yang palsu dan apa yang nyata hanyalah satu pemikiran juta perintah hantu saat wang chen mencibir lingyun di samping wang chen mengaktifkan perintah sejuta hantu di tangannya bas dengan pengaktifan million ghost order dalam sekejap cahaya hitam melonjak ke langit cahaya hitam itu sepertinya menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan gelap gulita yang aneh uh 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 kemanapun cahaya hitam lewat ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar membuat bulu kuduk berdiri suara mendesing tiba-tiba bayangan hitam muncul dalam sekejap mata puluhan ribu ratusan ribu bayangan hitam menyerbu jutaan roh jahat bergabung menjadi jutaan roh jahat bayangan hitam ini adalah roh jahat roh jahat yang nyata roh-roh jahat dari ordo sejuta hantu di tangan little yun million ghost order telah ditingkatkan ke level lain dengan pemikiran jutaan roh jahat ini memasuki pertempuran bergabung menjadi raja hantu hehehe apakah ini masih palsu melihat ratusan ribu roh jahat bergabung menjadi jutaan roh jahat sudut mulut wang chen melengkung menjadi senyuman dingin sekarang itu tidak palsu bukan tentu saja ini tidak cukup gerbang roh jahat neraka mengambil napas dalam-dalam wang chen mencubit segel di tangannya dan berteriak dengan suara rendah bagaimana perintah sejuta hantu saja sudah cukup ini tidak cukup karena itu tidak cukup wang chen perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api pada saat ini wang chen membuka gerbang roh jahat dari alam roh jahat dia mulai melepaskan roh jahat yang sebenarnya 3686 wow 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 langit menjadi gelap saat lingyun mengaktifkan penulisan seribu hantu hantu jahat meraung di langit saat jalan hantu jahat neraka dibuka ribuan hantu jahat bergegas keluar dari gerbang hantu ini adalah malam seratus hantu yang sesungguhnya ribuan hantu jahat seperti pasukan yang luar biasa meraung menutupi langit dan menutupi bumi dibawah kepemimpinan raja hantu yang kuat dibawah kendali penuh siaoyun tempat cahaya hitam lewat bahkan ribuan hantu jahat yang keluar dari jalan hantu jahat neraka dikendalikan dalam waktu singkat mereka mengikuti raja hantu dan bergabung ke dalam pertempuran meninggal dunia tiba-tiba terdengar suara robekan yang tumpul ark seketika teriakan mengguncang langit tidak ini nyata itu benar-benar hantu jahat sialan jiwa ilahiku jiwa ilahiku ada celah hati-hati saat suara robekan tumpul terdengar sembilan grensura legendaris yang berjarak kurang dari 200 meter dari wang chen dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut adegan itu tiba-tiba menjadi semakin kacau kali ini sembilan grensura yang legendaris akhirnya kehilangan ketenangannya perubahan yang tiba-tiba membuat mereka bingung meninggal dunia meninggal dunia dalam sekejap mata sembilan jiwa ilahi grensura yang legendaris terkoyak oleh kekuatan yang kuat meski dengan dukungan kekuatan yang dahsyat dan fisik yang kuat robekan seperti ini tidak cukup untuk membunuh mereka dengan segera bahkan tidak cukup untuk menyebabkan mereka menderita terlalu banyak kerusakan tapi rasa sakit itu cukup membuat sembilan grensura yang legendaris itu menjerit kesakitan dan mengaum lagi dan lagi adegan itu menjadi gila argh bajingan membunuh 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 sialan wang chen bajingan tercela merasakan sakitnya sembilan asura legendaris meraum marah dan memulai pembantaian yang heboh saat kecerobohan saat ketidaksiapan mereka benar-benar menderita kerugian besar di tangan hantu jahat itu hal ini memicu niat membunuh dari setiap grensura yang legendaris ledakan gemuruh gemuruh terus bergema dan mengaum saat sembilan grensura yang legendaris mengambil tindakan gelombang udara yang kuat menyapu memaksa ribuan roh jahat mundur hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu karena serangan semacam itu hantu yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan menghilang tanpa jejak sembilan grensura yang legendaris nyaris tidak berhasil menstabilkan diri dan melancarkan serangan balik namun pada saat ini ekspresi wajah mereka menjadi sangat serius mereka tidak lagi sesantai sebelumnya wilayah kekuasaan wang chen mulai menunjukkan kekuatannya menyebabkan shuro ini merasakan tekanan yang sangat besar benar dan salah salah dan benar palsu dan nyata nyata dan palsu menghadapi jutaan pasukan roh jahat sembilan surah yang legendaris merasa seperti menjadi gila kamu bisa bergerak melihat langit dan bumi roh-roh jahat mengamuk dan sembilan asura legendaris melakukan pembunuhan besar-besaran bibir wang chen membentuk senyuman dengan right domain yang beroperasi hingga tingkat ini itu sudah cukup tidak perlu mengoperasikannya lebih lanjut sekarang panen bisa dimulai dengan kerja sama jutaan roh jahat dan bantuan wang yan zan yun peng dan siaoyun apalagi yang perlu ditakuti wang chen tidak perlu menunggu aku akan membubarkan mereka siaoyun kendalikan roh jahat dan pisahkan sembilan surah legendaris ini kakak zan yun peng silakan kalian masing-masing mengurung satu surah legendaris hanya mengulur waktu tidak perlu mengambil risiko siaoyun kendalikan urai turit kamu masih harus berurusan dengan satu atau dua surah menarik nafas dalam-dalam wang chen memandang siaoyun di sampingnya dan berkata langsung ini adalah rencana yang paling sederhana namun tidak mudah untuk dilakukan dengan bantuan sejuta roh jahat wang chen dan siaoyun secara paksa memisahkan sembilan surah legendaris mereka harus memisahkannya kalau tidak jika sembilan dari mereka berkumpul di satu tempat tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa melakukan apapun terhadap mereka bahkan jika wang chen berada di puncaknya dia mungkin tidak dapat melakukannya apalagi sekarang mereka harus memisahkannya kemudian dengan bantuan sejuta roh jahat wang yan dan zan yun peng masing-masing akan menahan satu orang dengan bantuan roh jahat mereka seharusnya bisa melakukan ini adapun siaoyun mereka harus membunuh satu surah atau menghentikan dua surah dan mengendalikan satu juta roh jahat dibandingkan dengan itu ini jauh yang lebih sulit selain itu anggota shuro lainnya wang chen harus membubarkan diri sebanyak yang dia bisa selain itu wang chen harus menampilkan gerakan terkuatnya tanpa menahan diri dan berusaha untuk membunuh surah yang legendaris sesegera mungkin dia tidak bisa terjerumus ke dalam pertempuran sengit memikirkan hal ini ekspresi wang chen menjadi sangat serius dia dan siaoyun berada di bawah tekanan besar jadi wang chen tidak berani menganggap entengnya tentu mendengar kata-kata wang chen zan yun peng langsung setuju dengan bantuan sejuta roh jahat saya tidak punya masalah wang yan memandang wang chen dan berkata 10.000 token jahat telah menyatu denganku kakak jangan khawatir saya tidak perlu mengeluarkan pengalaman apapun untuk mengendalikan sejuta roh jahat dengan bantuan roh jahat siaoyun pasti bisa membunuh surah yang legendaris merasakan tatapan wang chen siaoyun dengan cepat menjawab itu bagus mari kita mulai mendengar jawaban ketiganya wang chen menghela nafas membunuh begitu suaranya turun sambil berpikir wang chen mengerahkan semua energi di tubuhnya 8 gerbang tersembunyi batin terbuka bakat garis keturunan diaktifkan kekuatan garis keturunan dilepaskan nyala api rosefins menyala kekuatan lima elemen menyatu kekuatan benih bodi menyatu energi dunia kecil dalam dan tiannya ledakan saat semua energi dikerahkan aura wang chen tiba-tiba meledak suara mendesing aura menakutkan itu memicu hembusan angin langsung menyapu ribuan meter menyebabkan jutaan roh jahat menjadi semakin kacau adapun wang chen pada saat ini seluruh dirinya seperti inkarnasi dewa perang berdiri di antara langit dan bumi di langit kekuatan bintang melewati 10.000 domain jahat dan langsung mengalir ke tubuh wang chen menyebabkan daging dan darah wang chen mengembang produk membawa energi tak berujung ini sosoknya bergerak maju dalam sekejap seluruh pribadi wang chen menghilang dari dunia ini astaga mengikuti di belakang wang chen siaoyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbanginya rambut ungunya menari-nari matanya bersinar merah dan auranya menjadi sangat aneh dan dingin menghadapi kecepatan wang chen saat ini siaoyun tidak ketinggalan sama sekali adapun wang yan dan zan yun peng kecepatan mereka tidak secepat wang chen dan ada jarak di antara mereka namun keduanya tidak khawatir sama sekali tidak perlu mengikuti wang chen yang perlu mereka lakukan adalah menemukan peluang di belakang wang chen sepuluh ribu formula hukum jarak pendek beberapa ratus meter hanyalah sekejap mata sosoknya menyatu dengan langit dan bumi dan suara tanpa emosi wang chen terdengar ledakan bas di tengah suara gemuruh terdengar suara dengungan samar kuali langit dan bumi itu benar apa yang langsung dikeluarkan wang chen pada saat ini adalah kuali langit dan bumi apa yang ditampilkan wang chen adalah formula sepuluh ribu hukum dari kuali langit dan bumi seberapa mengerikkankah kekuatan wang chen sekarang bagaimana kuali langit dan bumi di tangan wang chen bisa dibandingkan dengan masa lalu dibawah aktivasi penuh kuali langit dan bumi kuali langit dan bumi saat ini di tangan wang chen dapat menelan gunung dan sungai serta menutupi langit dan bumi lampu merah menyebar ke seluruh penjuru dunia ini seluruh dunia berubah menjadi dunia berwarna merah darah dibawah penindasan kuali langit dan bumi gelombang udara yang dahsyat dengan kuali langit dan bumi sebagai pusatnya menyebar ke segala arah ledakan 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 kemanapun gelombang udara lewat seluruh dunia hancur dalam cahaya merah samar-samar orang bisa melihat kuali langit dan bumi berkedip-kedip dengan cahaya kemasan ini adalah pemandangan yang sangat aneh tapi penuh dengan aura suci dan agung serangkaian rune aneh dan rumit melayang di atas kuali langit dan bumi mengembun seiring dengan dengusan dingin dari wang chen ribuan rune berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi rune emas besar yang menutupi langit dan bumi tekan untukku mengontrol rune yang kuat ini cahaya dingin melintas di mata wang chen dan dia langsung menekan ke tanah sepuluh ribu hantu apapun sembilan grensura legendaris ini semua adalah tujuan wang chen gerakan formula sepuluh ribu hukum ini mungkin tidak sebanding dengan serangan jalan ilahi yang digunakan wang chen untuk membunuh luoming ini mungkin tidak sebanding dengan serangan penyegelan surga atau serangan pemisahan bumi namun tidak ada keraguan bahwa gerakan ini sangat dekat dengan serangan membelah bumi selain itu jangkauan pembunuhannya lebih besar ini adalah gerakan serangan yang paling cocok untuk situasi saat ini gemuruh saat rune emas besar menekan gunung dan sungai di seluruh dunia menjadi sunyi dan puluhan ribu hantu berhenti mengaum seluruh dunia gelap awan gelap bergulung kilat menyambar dan guntur bergemuruh rune ini menarik aura seluruh dunia seperti sepotong langit dan bumi dan menekan sembilan grensura legendaris tidak ini buruk hati-hati wang chen mulai bergerak itu wang chen sialan rune yang sangat kuat apakah wang chen benar-benar terluka jurus ini tidak kalah dengan jurus yang digunakan Lord luoming di masa lalu sepertinya kita meremehkan wang chen sial bagaimana dia masih bisa memiliki kemampuan seperti itu menyaksikan rune menekan dari langit kali ini sembilan syuro legendaris di tengah pertempuran yang kacau melebarkan mata mereka dan ekspresi semua orang menjadi gelap aura yang sangat kuat aura yang menakutkan energi mengerikan macam apa yang terkandung dalam rune ini jika salah satu dari mereka ada di sini jika ada yang menghadapi serangan rune ini sendirian mereka mungkin akan mengalami krisis bukan bahkan jika sembilan dari mereka bekerja sama bisakah mereka menahan rune ini dengan mudah ini tidak sesederhana mereka sembilan dan menggabungkan kekuatan mereka dan melipat gandakan kekuatan mereka area efek rune ini sangat besar memikirkan hal ini wajah pemimpin sembilan syuro legendaris menjadi lebih gelap apakah cedera wang chen tidak terpengaruh bagaimana ini mungkin pemimpin syuro legendaris sedikit bingung sialan roh-roh jahat itu hal ini terutama berlaku pada hantu-hantu jahat yang melolong yang terus-menerus mengancam sembilan asura pemandangan mereka membuat meng hao gila jika bukan karena gangguan dan ancaman dari roh-roh jahat ini tidak ada keraguan bahwa sembilan syuro legendaris akan mampu menahan rune ini jika mereka bekerja sama tidak peduli seberapa kuat rune itu namun sekarang dengan jutaan roh jahat yang mengganggu mereka hal itu akan sangat mempengaruhi kekuatan sembilan syuro legendaris ah sialan siuhu kamu dan aku akan menghentikan jutaan roh jahat sisanya hancurkan rune itu saya tidak percaya wang chen dapat terus menggunakan gerakan sekuat itu melihat rune itu hendak mengenai mereka pemimpin syuro legendaris akhirnya kehilangan akal sehatnya melihat asura legendaris di sebelahnya dia berteriak kamu benar mereka hanya bisa berpisah kalau tidak semua orang akan mendapat masalah 3687 sementara grensura legendaris terkemuka dan grensura yang dikenal sebagai siuhu bekerja sama untuk menangkis jutaan roh jahat tujuh grensura yang tersisa dengan paksa menarik diri mereka keluar dan menyerang rune emas dengan sekuat tenaga bagaimana mereka bisa membiarkan wang chen berhasil ledakan 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 saat orang-orang ini menyerang gelombang udara yang kuat menyapu seluruh area seketika angin puyuh menyapu seluruh area raungan yang memekakan telinga terdengar dan sinar cahaya yang menakutkan meledak dalam sekejap mata tujuh sinar cahaya berubah menjadi tujuh kekuatan menakutkan dan bertabrakan dengan rune yang turun gemuruh langit runtuh dan bumi retak tabrakan kali ini ibarat ledakan bintang atau lahirnya alam semesta badai dahsyat melanda dan seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan ledakan rune raksasa itu berhenti sejenak dibawah penghalang tujuh kekuatan besar ia tidak dapat terus menekan bagaimanapun itu adalah tujuh shuro legendaris yang kuat yang bekerja bersama bahkan nyanyian mantra sepuluh ribu sepertinya tidak berdaya pada saat ini bas 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 di blokir di udara nyanyian mantra sepuluh ribu mengeluarkan erangan kesakitan yang lembut cahaya yang awalnya menyelaukan perlahan meredup karena pengaruh tujuh kekuatan jangan pernah berpikir untuk menghentikan kakak gelombang dalam kebuntuan seperti itu Ling Yun yang berada di samping Wang Chen mendengus dingin dan mulai bergerak retak 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 dia sudah mengeluarkan cambuk panjang di tangannya dengan suara gemuruh yang menggelegar cambuk panjang yang dipenuhi energi pembunuh sepertinya telah berubah menjadi naga api neraka melolong dengan api hantu ledakan naga panjang itu meraung dan dalam sekejap mata ia menelan salah satu grand surah sepuluh ribu setan bantu aku saat cambuk panjang menyerang Xiaoyun terus mengaktifkan sepuluh ribu demon order entah berapa banyak roh jahat yang telah diubah menjadi abu oleh sepuluh ribu mantra-mantra tetapi pada saat ini di bawah kendali Xiaoyun roh-roh jahat masih berlari menuju tujuh Grand Sura yang legendaris mereka mencoba menerobos garis pertahanan yang dibentuk oleh Grand Sura dan Siuhu yang legendaris di bawah serangan gila seperti itu Grand Master legendaris Sura dan Siuhu yang memimpin kelompok bermandikan keringat dingin saat tekanan pada mereka meningkat secara eksponensial sepuluh ribu roh jahat ini bukan apa-apa bagi Siuhu dan Grand Sura yang legendaris namun puluhan ribu roh jahat yang tidak takut mati menerkam mereka seperti ngengat yang menyala-nyala menyebabkan mereka menjadi bingung terutama ketika gerbang alam hantu dibuka aliran hantu yang tak ada habisnya menyebabkan Siuhu terus-menerus mengeluh meskipun mereka kuat masih sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan garis pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit dengan kerjasama Wang Chen dan Xiaoyun garis pertahanan yang dibentuk oleh sembilan Grand Sura yang legendaris mulai mengendur khususnya ketika campur panjang itu melesat asura agung legendaris yang telah dikunci tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya ini memberi sepuluh ribu seni Wang Chen kesempatan untuk bernafas sekarang mata Wang Chen berbinar ketika dia melihat Xiaoyun telah bergerak dan semakin banyak roh jahat yang menerobos penghalang Sura dan Siuhu tingkat legendaris sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya garis pertahanan antara sembilan legendaris Grand Sura telah terkoyak apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah menghancurkan celah ini sepenuhnya sehingga sembilan Shuro Agung legendaris akan dipisahkan secara paksa kuali langit dan bumi ayo terlepas dari situasi sepuluh ribu mantra saat ini menghadapi peluang yang muncul dengan sendirinya Wang Chen langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi asteris boom asteris di bawah desakan Wang Chen kuali langit dan bumi yang yang seperti gunung langsung ditekan bergabung menjadi sepuluh ribu mantra menjadi master asteris boom asteris dalam sekejap sepuluh ribu mantra yang awalnya redup dibawah perlindungan kuali langit dan bumi meledak dengan kekuatan terakhirnya seluruh sepuluh ribu mantra meledak memicu gelombang mengerikan asteris bang 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 asteris suara benturan tidak ada habisnya seluruh dunia diselimuti cahaya kemasan yang kuat tidak baik ah kuali langit dan bumi mengorbankan serangan terakhir sepuluh ribu mantra akhirnya menunjukkan efeknya dengan bantuan roh jahat dan gangguan cambuk panjang serangan Wang Chen kali ini berhasil pada saat sepuluh ribu mantra meledak gelombang udara yang mengerikan menyapu membawa momentum yang memaksa tujuh shuro menghentikan tubuh mereka dan semuanya terpaksa mundur memisahkan melihat tujuh grensura legendaris terpaksa mundur cahaya dingin melintas di mata Wang Chen dia tidak peduli dengan kuali langit dan bumi yang telah kehilangan kekuatan terakhirnya dan terlempar kembali padanya mengeluarkan suara sedih dengan jentikan pergelangan tangannya Wang Chen menyerang lagi sembilan bintang surga kali ini Wang Chen mengeluarkan sembilan bintang langit asteris gemuruh asteris harta karun yang diambil dari tuan muda ketiga ini pada saat ini kekuatan mengerikan macam apa yang dipanggil Wang Chen harta karun ini sembilan bintang surga dibawah desakan Wang Chen berkembang dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sembilan bintang langit berubah menjadi sembilan bintang yang ditembakkan untuk menekan asura agung yang legendaris sialan Wang Chen jangan pernah memikirkannya minggir kamu ingin membunuhku dengan gerakan seperti itu melihat bintang-bintang menekan mereka surat kuat yang dipaksa mundur oleh Wang Chen memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka kehebatan pertempuran Wang Chen melampaui ekspektasi mereka tapi membunuh mereka dengan gerakan seperti itu tidak dalam mimpi mereka dengan suara gemuruh semua shura legendaris menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan bintang-bintang yang menekan mereka asteris boom asteris asteris boom asteris asteris boom asteris bintang-bintang bertabrakan dan lautan bintang berguncang bintang-bintang kuat yang dipenuhi dengan energi menakutkan yang dapat membunuh ahli Raja Ilahi dalam sekejap dikirim terbang oleh sembilan grensura legendaris asteris bas sembilan bintang dikirim terbang dan sekali lagi bergabung menjadi satu berubah menjadi sembilan bintang langit dan cahayanya tidak ada lagi asteris huhuhu namun dampak dari langkah ini tidak hilang gelombang besar melonjak dan angin kencang menyapu badai yang mengerikan itu langsung menghancurkan lebih dari sepuluh ribu roh jahat yang kuat roh-roh jahat inilah yang pertama menderita tapi tidak apa-apa dibawah kendali siaoyun kerugian roh jahat diminimalkan selain roh jahat yang keluar dari alam roh jahat satu juta roh jahat di lapangan tidak berkurang tetapi meningkat lebih penting lagi bahkan mungkin sembilan shuro agung legendaris tidak menyadari bahwa dibawah serangan terus-menerus wangchen dibawah kerjasama siaoyun dan sepuluh ribu roh jahat jarak antara sembilan dari mereka semakin besar dia telah menghancurkan bintang-bintang tetapi dia juga memutuskan hubungan diantara mereka asteris wo 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 asteris menghadapi kesempatan seperti itu siaoyun tentu saja tidak akan melepaskannya siaoyun yang sudah bersiap memerintahkan jutaan roh jahat untuk bergegas menuju masing-masing shuro mengelilingi mereka secara terpisah tidak baik sial kita telah ditipu ah koneksi kita terputus sampai roh-roh jahat menyerbu ke arah mereka sampai hubungan mereka dengan teman-teman mereka langsung terputus oleh roh-roh jahat kali ini ekspresi sembilan legendaris grensura berubah menjadi jelek saat ini bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu gelombang seru dan makian datang seketika terpisah ini benar-benar berita buruk meskipun mereka adalah legendari grensura meskipun mereka menduga bahwa wangchen hanyalah sebuah anak panah di akhir penerbangannya menghadapi situasi seperti itu grensura legendaris masih panik cepat berkumpul di sekitarku jangan beri wangchen kesempatan jika kita berdiri bersama tidak ada harapan bagi wangchen jangan dipisahkan menyadari situasinya tidak baik dengan grensura legendaris sebagai pemimpinnya grensura legendaris lainnya segera berteriak hahaha gabung anda masih ingin bekerja sama setelah berpisah biarkan aku bertarung denganmu namun ketika grensura legendaris menyadari bahwa situasinya tidak baik dan ingin berubah semuanya sudah terlambat semburan tawa datang zan yunpeng berubah menjadi aliran dengan cahaya menyerbu menuju shuro di tepinya haf hari ini saya ingin melihat betapa kuatnya grensura yang legendaris di sisi lain wang yan yang telah menunggu kesempatan juga mulai bergerak itu adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan ini adalah peluang yang diciptakan oleh wangchen dan siaoyun lawan lengah dan celah pun tercipta jika mereka kehilangan kesempatan ini tidak akan mudah untuk memisahkan sembilan legendaris grensura lagi wang yan dan zan yunpeng tidak akan pernah membiarkan situasi seperti ini terjadi saat mereka berdua berlari keluar dalam sekejap mata sesuai permintaan wang chen mereka berdua dengan paksa menghentikan shuro benar-benar mengganggu pembentukan sembilan shuro agung legendaris haf lawanmu adalah aku di sisi lain siaoyun bahkan lebih mendominasi dengan campur panjang dan perintah sejuta hantu di tangannya dia langsung menerkam ke arah siuhu yang berada dalam posisi sangat baik dan kemungkinan besar akan bertemu dengan orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu lawan yang dipilih siaoyun untuk dibunuh adalah siuhu melihat adegan ini bahkan wang chen tidak bisa tidak memuji dia tidak memuji keberanian siaoyun tapi pandangan kedepan siaoyun memang benar pandangan kedepannya luar biasa posisi siuhu saat ini sangatlah penting dapat dikatakan bahwa dia terhubung dengan beberapa shuro agung legendaris di sekitarnya jika siuhu dibiarkan sendirian dia akan bisa bertemu dengan tiga atau empat legendaris grand surah lainnya dalam sekejap mata namun kini posisi siuhu terputus tiga atau empat shuro legendaris lainnya juga terputus dari kesempatan untuk bersatu membunuh melihat pemandangan ini mata wang chen bersinar dengan cahaya dingin dan seringai haus darah muncul di sudut mulutnya lawan yang dipilih wang chen adalah grand surah legendaris tidak jauh dari siuhu menurut pengamatan sebelumnya grand surah legendaris yang menjadi perhatian wang chen mungkin adalah yang terlemah di antara sembilan grand surah legendaris tingkat dewakuasi sejati mungkin hampir tidak memenuhi syarat jika wang chen tidak membunuh lawan seperti itu siapa lagi yang akan dia bunuh dia harus memulainya dari usia muda dengan berkurangnya satu lawan kelompok wang chen akan memiliki lebih banyak harapan tanda dao begitu dia bergerak wang chen wang chen langsung menggunakan serangan tanda dao astaga mengulurkan tangannya wang chen meraih kekuatan jalan agung langit dan bumi kekuatan jalan agung yang tak ada habisnya berkumpul di telapak tangan wang chen tekan tekan dan tekan dibawah penindasan berkelanjutan wang chen terhadap kekuatan jalan besar kekuatan jalan besar yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi tanda seperti gunung memberi mark itu adalah tanda dao yang benar-benar baru sebelumnya wang chen telah menggunakan dao mark atek berkali-kali namun serangan dao mark itu kasar mereka baru saja secara paksa mengekstraksi kekuatan jalan besar langit dan bumi dan mengubahnya menjadi sebuah serangan tapi sekarang serangan tanda dao yang digunakan wang chen bisa dikatakan merupakan versi upgrade dari serangan tanda dao ini adalah perubahan paling jelas setelah pertarungan antara wang chen dan luoming meskipun wang chen nyaris lolos dari kematian dan terluka selama pertempuran dengan luoming dia masih harus menonton tanpa daya meskipun dia telah menyaksikan huan wu dan yang lainnya mati demi dia dalam keputus asaan namun wang chen juga mendapatkan sesuatu keuntungannya adalah wang chen akhirnya mendapatkan kendali penuh atas semua energi dewa sejati dalam ujian hidup dan mati dia akhirnya mengeluarkan energinya secara ekstrim keuntungan lain yang diperoleh wang chen adalah pemahamannya tentang jalan agung langit dan bumi terutama setelah menggunakan serangan jalan suci wang chen memiliki pemahaman dan kendali baru atas jalan besar langit dan bumi semua ini tercermin dalam serangan tanda dao yang baru 3688 desir 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 tanda dao baru yang kental itu menari dan meraum di tangan wang chen sekilas tanda dao ini terlihat sangat kecil namun energi yang dikandungnya berada diluar imajinasi orang awam itu mirip dengan gerakan kuat yang dipelajari wang chen di awal ledakan lampu hijau setelah terkondensasi kekuatan visi akan sangat menakutkan pergi akhirnya ketika ledakan lampu hijau telah mencapai puncaknya wang chen mendengus dingin dan langsung membuang tanda dao di tangannya targetnya adalah grensura legendaris terlemah yang dikunci oleh wang chen desir desir suara siulan yang tajam terdengar saat wang chen melambaikan tangannya tanda dao yang menakutkan melintas di langit dengan suara siulan yang tajam ia menembus ribuan hantu dalam sekejap mata ia tiba di depan grensura yang legendaris tidak baik diantara ribuan hantu keadaannya kacau balau dipisahkan oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya ia kehilangan kontak dengan teman-temannya melihat jarak antara dia dan teman-temannya semakin jauh grensura legendaris yang telah dikunci oleh tanda dao tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah memaksa kembali gelombang hantu jahat bahaya bahaya yang tak ada habisnya tiba-tiba memenuhi udara saat berikutnya pupil matanya menyusut dia melihat seberkas cahaya ekstrim yang sudah menyapu di depannya ini perasaan menyeramkan muncul di hatinya yang membuat wajah grensura menjadi pucat momentum yang sangat kuat aura yang menakutkan tidak bagus ini wang chen satu-satunya orang yang bisa menggunakan gerakan seperti itu pastilah wang chen wang chen telah mulai bergerak pada saat ini grensura legendaris yang telah dikunci oleh tanda dao menjadi semakin yang tidak sedap dipandang wang chen datang langsung kepadaku hal ini membuat legendaris grensura merasa tercekik hanya beberapa hari sejak dia memasuki jajaran grensura legendaris dan kekuatannya belum sepenuhnya stabil dibandingkan dengan grensura level legendaris lainnya masih ada celah yang sangat besar justru karena inilah grensura yang legendaris paling takut pada wang chen sekarang wang chen datang mengetuk pintunya mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya grensura yang legendaris ini bajingan grensura yang legendaris tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat cahaya menakutkan menuju langsung ke arahnya sungguh kekuatan jalan agung yang sangat kuat saya merasa seperti sedang menghadapi kekuatan langit dan bumi wang chen lebih kuat dari yang saya bayangkan tampaknya situasi wang chen lebih baik dari yang kita bayangkan dalam pertempuran dengan tuan luoming hatinya tenggelam ke dasar grensura yang berperingkat legendaris yang memimpin tim menilai bahwa wang chen terluka parah banyak orang juga berpikir demikian namun dari dua serangan berturut-turut wang chen hingga serangan saat ini yang berisi kekuatan jalan agung yang kuat wang chen tampaknya tidak terluka sama sekali bajingan wang chen jangan pernah memikirkannya di tengah keterkejutannya grensura yang legendaris tidak berani ragu lagi mengabaikan invasi ribuan hantu dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan tanda dao dia tidak punya pilihan lain karena dia telah menjadi sasaran wang chen apalagi yang bisa dia lakukan selain melawan tapi sayang sekali wang chen sialan itu terlalu berbahaya dua serangan kuat berturut-turut bersama dengan jutaan hantu jahat dan wanita terkutuk itu telah memisahkan sembilan legendaris grensura kalau tidak jika kesembilan grensura legendaris masih bersama mereka tidak akan takut dengan tindakan seperti itu jika mereka bergabung sayangnya kini dia hanya bisa menghadapi serangan dahsyat ini sendirian wajahnya menjadi ganas di tengah gemuruh grensura legendaris mengerahkan energi ke seluruh tubuhnya di tengah permusuhan yang mengerikan dia meninju dengan kedua tinjunya seolah-olah membawa ribuan pasukan shuro menghancurkan menuju tanda dao bum pada saat grensura legendaris mulai bergerak tanda dao wang chen telah tersapu raungan meledak gelombang udara yang mengerikan menyapu ratusan meter dalam sekejap us hantu meratap dan serigala melolong kemanapun gelombang udara lewat hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dalam sekejap mata cahaya ekstrim langit penuh debu dalam jarak ratusan meter seluruh ruang dan waktu tampak berantakan dan runtuh bagaimana ini bisa begitu kuat dalam cahaya ekstrim grensura yang legendaris yang berada di tengah dan harus secara paksa menolak tanda dao wang chen juga berada di tengah konfrontasi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia bertabrakan dengan tanda dao yang kecil tapi menakutkan mata grensura yang legendaris melebar wajahnya penuh rasa tidak percaya meskipun dia merasakan kekuatan tanda dao yang menakutkan dia tidak menyangka itu akan begitu menakutkan pada saat tabrakan kekuatan yang keluar dari tanda dao membuat orang merasa seolah-olah sedang berperang melawan seluruh dunia pada saat ini arg energi mengerikan itu tiba-tiba meledak menyebabkan grensura yang legendaris mengeluarkan jeritan yang menyayat hati pasukan ribuan shuro yang diaciptakan dengan satu serangan dihancurkan di bawah aura tanda dao kekuatan jalan agung menyelimuti tubuhnya setiap keterikatan jalan besar membuat grensura yang legendaris menderita kerusakan yang tak terbayangkan kekuatan ribuan jalur agung dalam sekejap membuat daging dan darah sang legendaris agung sura runtuh dan jiwa dewanya terkoyak dalam cahaya ekstrim pada saat ini hanya jeritan dan lolongan yang terdengar samar-samar terlihat darah berceceran dan dalam sekejap mata kabut darah membubung ke langit memang sangat kuat mendengarkan teriakan dikejauhan dan menyaksikan pemandangan dalam cahaya bibir wang chen membentuk senyuman dingin kekuatan yang dikeluarkan oleh tanda dao ini bahkan mengejutkan wang chen benar saja setelah menyatu dengan ledakan lampu hijau tanda dao ini telah terlahir kembali siapapun yang tersapu olehnya mungkin akan menderita kerusakan yang tidak kalah dengan teknik pembelah bumi yang membelah langit bukan kamu bisa pergi ke neraka sekarang wang chen menarik nafas dalam-dalam dan menyaksikan kekuatan jalan agung berangsur-angsur menghilang cahayanya perlahan meredup dan sosoknya terdistorsi oleh tanda dao cahaya dingin melintas di mata wang chen dan niat membunuhnya meledak seperti yang diharapkan dari gren surah legendaris kekuatan tubuh surah sungguh tak terbayangkan jika seorang pejuang normal bahkan seorang pejuang dengan level dewa sejati ditelan dan tersapu oleh tanda ajaran dibawah kehancuran kekuatan jalan agung dia mungkin akan hancur total dan berubah menjadi abu tapi bagaimana dengan gren surah yang legendaris wang chen dengan jelas melihat bahwa dia masih berdiri ditirai tipis membunuh melihat adegan ini wang chen berteriak dengan marah sosoknya bergerak dan dalam sekejap dia menembak ke arah gren surah yang legendaris manfaatkan kelemahanmu dan bunuh kamu sekarang adalah waktu terbaik untuk mengakhiri pertempuran dan wang chen sama sekali tidak membiarkan dirinya membuang waktu sedikitpun disini telapak tangan gelombang yang tumpang tindi sampai jumpa sosoknya bergegas ketirai cahaya dan wang chen langsung meledakkan telapak gelombang yang tumpang tindi itu bukanlah kekuatan magis yang kuat juga bukan jurus yang kuat telapak tangan gelombang tumpang tindi bisa dikatakan sebagai salah satu jurus pertama yang dikuasai wang chen tidak diketahui sudah berapa tahun sejak dia menggunakan jurus seperti itu karena sekarang setiap musuh yang dihadapi wang chen sangatlah kuat mengandalkan gerakan seperti telapak gelombang yang tumpang tindi mustahil memberikan peluang menang kepada wang chen oleh karena itu telapak gelombang yang tumpang tindi hampir terlupakan namun pada saat ini apa yang digunakan wang chen adalah telapak gelombang yang tumpang tindi langkah ini sudah cukup tanda dao yang tiba-tiba tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada gren surah legendaris dibawah pengaruh tanda dao yang kental gren surah legendaris terluka parah tidak mati sudah merupakan hasil terbaik apalagi yang bisa dia lakukan telapak tangan gelombang yang tumpang tindi sudah cukup untuk menghadapi dirinya yang sekarang seribu gelombang-gelombang ditumpangkan dan dalam sekejap wang chen meledakan telapak gelombang yang tumpang tindi seolah-olah menggulung tsunami gelombang udara yang besar berubah menjadi binatang raksasa menghancurkan seluruhnya sekarang wang chen telah melangkah ke tingkat kekuatan dewa sejati bagaimana mungkin telapak gelombang tumpang tindi yang dia gunakan bisa menjadi sederhana kekuatan telapak gelombang yang tumpang tindi sudah mendekati kekuatan-kekuatan magis bukan ledakan pada akhirnya ia terbang menuju asura legendaris dan menelannya utuh tidak kekuatan tanda dao belum sepenuhnya hilang dan wang chen menyerang lagi setelah menderita luka serius bahkan sebelum dia bisa bernapas dia sekali lagi tersapu oleh angin palem yang menakutkan retak-retak-retak ceritan jeritan yang menyayat hati di tengah jeritan yang menyayat hati ini terdengar suara patah tulang yang tajam grand surah legendaris ini tidak lagi memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan daging dan darahnya benar-benar hancur dan tulang di sekujur tubuhnya patah sedikit demi sedikit ledakan di tengah suara gemuruh syuro ini hampir hancur total aula petapa sembilan surga segel namun pada saat grand surah legendaris hendak dipenggal wang chen mencubit segel di tangannya dan dengan paksa membuka pintu masuk aula sage sembilan surga grand surah legendaris yang tersapu angin palem langsung terlempar ke aula sage sembilan surga grand surah yang legendaris jika prajurit level ini terbunuh dengan mudah bukankah sayang aula sage sembilan surga seharusnya menjadi tempat terbaik baginya untuk kembali dengan daging dan darahnya hancur tulangnya patah dan jiwa ilahinya tersegel suro legendaris ini bukan lagi ancaman sedikitpun apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh wang chen viuh setelah langsung melemparkan grand surah legendaris ini ke aula sage sembilan surga wang chen menghela napas panjang melihat badai yang perlahan meredah sudut mulut wang chen dan menunjukkan sedikit cibiran shuro agung yang legendaris itu dia meskipun saat ini saya sedang terluka padahal yang saya gunakan bukanlah jurus yang paling kuat namun setelah bertarung dengan siu yang dan luoming saya memiliki pijakan yang kokoh di alam dewa sejati mengapa saya harus takut dengan grand surah yang legendaris terutama asura agung legendaris terlemah yang tertinggal jika saya memulihkan kekuatan penuh saya saya dapat membunuh jutaan roh jahat sepenuhnya bahkan sekarang itu hanya membutuhkan sedikit lebih banyak energi tenang memikirkan kemenangannya yang mudah sudut mulut wang chen menunjukkan sedikit senyuman pertarungan ini semudah yang dia bayangkan sekarang waktunya untuk yang berikutnya meskipun dia memenangkan pertempuran dan membunuh grand surah legendaris yang sangat kuat wang chen tidak memiliki kesempatan untuk bernafas sebab masih ada musuh yang menunggunya 3689 tidak siul in sialan wang chen keluarga suraku tidak akan pernah memaafkanmu wang chen aku akan membunuhmu grand surah yang legendaris ditindas oleh wang chen dalam sekejap mata dia tidak bisa menolak sama sekali adegan ini benar-benar membuat gelisah semua orang yang hadir di kejauhan asura agung legendaris yang telah terpotong-potong dan mencoba yang terbaik untuk berkumpul kembali menyaksikan tanpa daya satu wang chen menaklukkan mereka dalam sekejap mata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum siul in ini adalah nama grand surah legendaris yang telah ditekan oleh wang chen sayangnya itu sudah menjadi sejarah sekarang memikirkan hal ini mata grand surah legendaris yang melihat pemandangan ini menjadi merah wang chen telah membunuh surah terlebih dahulu lalu melawan luoming dan sekarang menekan siul in ini hanya membuat orang ingin mencabik-cabiknya raungannya menyayat hati gelombang kemarahan dan membubung ke langit dan mereka tidak bisa mengendalikannya shuro yang tidak menjadi sasaran sedikit lebih baik adapun tiga shuro yang sedang terjerat oleh wang yan zan yun peng dan siaoyun setelah melihat adegan ini mereka menjadi pucat karena ketakutan yang memberi kesempatan pada siaoyun dan yang lainnya tiga grand surah yang legendaris mengalami situasi yang lebih memalukan mengaum situasinya genting dan suara gemuruh tidak ada habisnya roh-roh jahat di sekitar mereka masih mengamuk dan grand surah legendaris yang tersisa akan menjadi gila tidak bisakah hidup di bawah langit yang sama denganku bibir wang chen melengkung membentuk cibiran menghina saat dia mendengarkan serangkaian raungan yang datang dari kejauhan hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertarung denganku menekan grand surah legendaris dengan harga terendah cahaya dingin melintas di mata wang chen anda selanjutnya wang chen melihat ke samping itu adalah grand surah legendaris yang paling dekat dengan wang chen setelah membunuh roh jahat di sepanjang jalan dia akan bertemu dengan siuhu yang ditahan oleh siaoyun bagaimana wang chen bisa memberinya kesempatan seperti itu dibawah penindasan siaoyun siuhu sudah berada dalam posisi yang dirugikan jika ini terus berlanjut tidak akan lama lagi shuro ini akan ditindas oleh siaoyun bagaimana wang chen bisa membiarkan siapapun merusak rencana siaoyun pemisah kejadian menghadapi grand surah legendaris yang jauh lebih kuat dari siulin wang chen menggunakan big sky splitter ledakan dengan satu pukulan gunung dan sungai berubah warna kemanapun tinju wang chen lewat dunia berubah menjadi kekacauan puluhan ribu roh jahat di depannya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu oleh angin tinju dan dilahap ke dalam kekacauan yang tak ada habisnya dia telah sepenuhnya menstabilkan pijakannya di level dewa sejati saat jurus ini genesis splitter digunakan kekuatannya sangat berbeda boom seperti auman naga dewa setelah kekacauan terpecah dunia berangsur-angsur menjadi jelas kekuatan jalan besar langit dan bumi berada di bawah kendali wang chen b asteris jingan dao agung langit dan bumi telah dilemparkan ke dalam kekacauan dan asura legendaris yang menjadi perhatian wang chen terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memanfaatkan energi langit dan bumi apapun untuk melepaskan kekuatannya grand surah yang legendaris dan raja surah yang legendaris hanya berjarak satu langkah tetapi jaraknya ribuan mil inilah perbedaan antara dewa kuasi sejati dan dewa sejati ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan wang chen dalam keadaan seperti itu kekuatan jalan besar telah sepenuhnya terkendali sehingga membuat surah legendaris yang menjadi sasaran pemecah langit besar menjadi pucat dia tidak mempunyai kekuatan yang cukup jika dia memiliki kekuatan yang cukup dia benar-benar dapat menghancurkan penghalang di depannya dan menarik kekuatan jalan agung jika itu masalahnya dia masih bisa melakukan perlawanan tapi sekarang pada saat ini surah yang legendaris hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan wang chen bang dalam sekejap mata tabrakan tersebut membuat dunia berguncang hebat astaga darah turun dari langit ah ceritan darah yang mengental terdengar di tengah hujan darah hanya satu serangan wang chen mengalahkan asura agung yang legendaris yang bahkan lebih kuat dari siulin hanya dengan satu gerakan langit besar membelah bumi pada saat ini kekuatan yang ditunjukkan wang chen sungguh menantang surga hahaha bagus luar biasa melihat surah yang legendaris yang dikirim terbang oleh big sky splitter miliknya dengan darah dan dagingnya berterbangan dan jiwa dewanya hancur wang chen tertawa terbahak-bahak melanjutkan satu serangan untuk mengalahkan lawan tapi ini bukanlah akhir astaga saat sosok itu diledakkan sosok wang chen melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri kecepatan kombinasi kekuatan lima elemen memungkinkan wang chen muncul di samping surah legendaris yang sekarat dalam sekejap mata segel dengan satu jari wang chen langsung menyegel surah legendaris dan melemparkannya ke olah sage sembilan surga syuro legendaris kedua ini adalah syuro legendaris kedua yang dikalahkan wang chen satu setelah lainnya penekanan saat ini darah wang chen mendidih cedera saya pulih sedikit demi sedikit dan kekuatan saya meningkat sedikit demi sedikit secara bertahap kembali ke puncak saya hahaha luar biasa ini adalah perasaan turunnya seorang raja kekalahan muda berturut-turut membuat wang chen tertawa terbahak-bahak apa yang mengagumkan ini luar biasa apa itu kekuasaan absolut ini adalah kekuatan absolut wang chen sekarang adalah keturunan raja pemurnian tubuh bintang sudah kuat dan dengan integrasi tubuh dewa sejati tubuh wang chen mencapai alam yang menakutkan alam seperti itu memungkinkan tubuh wang chen menyerap kekuatan bintang yang agung sepanjang waktu luka yang diderita wang chen akibat pertempuran dengan luo ming kini pulih sedikit demi sedikit setelah itu kekuatan wang chen juga mulai pulih ke puncaknya jika pemulihan tubuh disebabkan oleh kekuatan tubuh maka pemulihan kekuatan adalah manfaat dari kekuatan lima elemen kekuatan lima elemen terintegrasi sepenuhnya dan kelima elemen saling memberi nutrisi tanpa henti tubuh wang chen seperti dunia seimbang sempurna sehingga wang chen saat ini tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi sama sekali selama itu bukan gerakan yang menakutkan seperti sage dao atau seal the heavens bahkan jika wang chen menggunakan sky splitter akan sulit baginya untuk menghabiskan energinya inilah manfaat dari perpaduan lima elemen ini adalah aspek paling kuat dari dewa sejati semakin banyak pertempuran semakin gagah dia jadinya pada saat ini wang chen wang chen merasakan apa yang dimaksud dengan semakin banyak pertempuran semakin gagah dia jadinya saat ini wang chen tidak dapat dihentikan melanjutkan memikirkan hal ini wang chen berteriak dan melihat ke beberapa grensura legendaris yang mengaum darahnya mendidih dan wang chen dipenuhi keinginan untuk bertarung itu kamu melihat grensura legendaris yang hendak bergabung dalam pertempuran dengan zan yunpeng mata wang chen bersinar dengan cahaya dingin suara mendesing dalam sekejap sosoknya menghilang dari tempatnya berada lawanmu adalah aku ketika dia muncul kembali wang chen sudah berada di depan legendari grensura wang chen anda kemunculan tiba-tiba wang chen membuat legendaris grensura yang hendak bergabung dalam pertempuran dengan teman-temannya untuk menghadapi zan yunpeng yang kurang beruntung melebarkan matanya pupil matanya tiba-tiba menyusut dan mata grensura yang legendaris dipenuhi dengan ketakutan tinju gemetar surga namun wang chen tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk berpikir sementara grensura legendaris masih terguncang wang chen langsung meninju dengan heaven sucking fish buk 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 tujuh langkah gemetar surga setiap langkah mengguncang langit kekuatan langit dan bumi ada di ujung jarinya ledakan dengan sebuah pukulan gunung dan sungai berguncang mengaum seperti auman binatang raksasa pukulan wang chen mendominasi dunia gerakan ini mengandung dao of graffiti yang menakutkan yang membuat grensura legendaris yang dikurung berhenti dan wajahnya menjadi pucat tidak wang chen jangan pernah memikirkannya bermandikan keringat dingin grensura yang legendaris merasa seolah-olah sedang menghadapi penindasan langit dan bumi dibawah angin pukulan wang chen grensura legendaris yang dikurung berhenti sejenak dan dia meraung dengan wajah galak engah menyemburkan dua suap darah grensura legendaris mendorong kekuatannya hingga ekstrim memaksakan semua potensinya wang chen kali ini dia benar-benar meremehkan wang chen siapa yang belum pernah melihat bagaimana wang chen menekan dua temannya berturut-turut putus asa apa yang dibawa wang chen kepada orang-orang adalah keputus asaan dan ketakutan menghadapi ahli seperti itu bagaimana mungkin grensura yang legendaris berani ragu sedikitpun kekuatannya tidak lebih dari legendari grensura jika dia tidak bertemu wang chen dia tidak akan takut pada siapapun di dunia ini tapi sekarang dia menghadapi wang chen lalu dia tidak punya pilihan lain begitu dia bergerak dia harus menampilkan momentum petir dan menampilkan kekuatannya sepenuhnya jika tidak dia akan berakhir seperti kedua temannya berubah menjadi semut di depan wang chen tidak mampu menahan satu pukulan pun huff esensi darah apa gunanya perhatikan saat aku menghancurkanmu melihat lawannya menggunakan esensi darahnya untuk memicu kekuatannya wang chen dan menyeringai dingin ini adalah orang yang tegas dan patut dihormati sayangnya di hadapan kekuatan absolut apa gunanya ketegasan seperti itu jika ada tiga atau empat dari grensura legendaris ini berkumpul dan menggunakan esensi darah mereka untuk memicu kekuatan mereka mereka mungkin dapat menimbulkan masalah bagi wang chen tapi hanya ada satu grensura legendaris jadi bagaimana jika dia menggunakan kekuatannya membunuh 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 mengingat hal itu ekspresi wang chen tidak berubah sama sekali dia berteriak dengan marah menyebabkan dunia kehilangan kilaunya ledakan dalam sekejap mata tabrakan itu seperti hujan meteor menyebabkan seluruh alam murait mengaum saat keduanya bentrok gelombang kejut yang dihasilkan menyapu lebih dari 10 juta meter puluhan ribu ratusan ribu hantu langsung berubah menjadi abu karena gelombang kejut ini minggir melihat grensura legendaris yang matanya terbuka lebar kesakitan namun masih sulit menahannya mata wang chen berkilat dingin saat dia dengan dingin mengejek ledakan kekuatan tinju penghancur surga meletus suara gemuruh lainnya terdengar tidak memberikan asura agung legendaris ini sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas dia memuntahkan setegup darah tidak di tengah jeritan putus asa dan menyakitkan shuro yang hendak berkumpul kembali dengan teman-temannya dikirim terbang oleh wang chen lagi melihat sosok yang dikirim terbang bibir wang chen menyeringai tap 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 mengambil langkah ke depan dia tampak mengejar bulan dan bintang dalam sekejap mata wang chen tiba di depan surga yang terluka para ini kamu berhasil memblokir salah satu seranganku mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan kedua sambil mengejek di bawah tatapan ketakutan surga ini wang chen melayangkan pukulan lagi pertempuran mengamuk ini adalah salah satu taumaturgi yang berasal dari keterampilan bela diri garis darah wang chen berserk battle bukanlah taumaturgi yang sangat kuat tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi surga ini 3670 pertempuran mengamuk ini adalah keterampilan bela diri berevolusi yang telah ditingkatkan berdasarkan garis keturunan masa lalu pada saat ini hanya dengan pemikiran dari wang chen itu ditampilkan ledakan kekuatan garis keturunan yang kuat meledak tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada grensura yang legendaris wang chen menyapu seperti angin puyuh merah penindasan garis keturunan yang mengerikan membekukan seluruh dunia hah 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 kekuatan yang kuat menghasilkan angin bersiul dari tinju mengaum seolah-olah wang chen seperti harimau ganas yang turun gunung menelan segala arah momentum yang menakutkan penindasan garis keturunan yang kuat semua ini menyebabkan asura agung legendaris menatap dengan mata terbuka lebar dan mulut ternganga namun dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun dibawah tekanan kuat dari tinju surga penghancur wang chen dia terluka parah sekarang dia ditekan oleh garis keturunan wang chen asura legendaris yang terluka terasa seperti setitik debu kecil di hadapan aura wang chen tenggorokannya serasa tercekat oleh sepasang tangan tak kasat mata dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali ketakutan keterkejutan ini menjadi segalanya dari grensura yang legendaris ini bang dia dengan jelas melihat bahwa pukulan wang chen ini menghasilkan lintasan yang mempesona dan akhirnya mengenai tubuhnya apa itu setetes air di lautan saat ini dia hanyalah setetes air di lautan menghadapi penindasan seluruh dunia grensura yang legendaris ini sangat tidak berdaya ah raungan tumpul itu meledak dan grensura yang legendaris akhirnya mengeluarkan jeritan yang menyayat hati retak-retak-retak dia bisa dengan jelas mendengar suara retakan tajam yang datang dari dalam tubuhnya apa maksudnya ini suara retakan itu jelas merupakan suara daging dan darahnya yang roboh dan tulangnya hancur ah tidak tidak rasa sakit ketakutan keputusasaan semua pikiran ini menyapu dirinya pada saat berikutnya membuat grensura yang legendaris ini menjerit berulang kali dia ingin berjuang tetapi tidak berhasil bagaimana wang chen bisa begitu kuat dia adalah grensura yang legendaris dia adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia namun mengapa mereka begitu rentan di hadapan wang chen kengganan keputusasaan ketakutan segala macam emosi memenuhi hati grensura yang legendaris sekarang shuro yang legendaris itu dipenuhi dengan penyesalan bagaimana wang chen ini terluka jika dia mengetahuinya lebih awal dia tidak akan datang untuk menyerang wang chen bahkan jika dia dipukuli sampai mati bukankah ini berarti mencari kematian pasukan shuro telah gagal pada saat ini grensura yang legendaris menyadari bahwa pasukan shuro telah gagal mungkin saat lord luoming jatuh pasukan shuro sudah dikalahkan bang 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 untayan kesadaran terakhir dengan cepat menghilang dalam suara ledakan yang tumpul memuntahkan setegup darah grensura yang legendaris jatuh ke dalam kegelapan dia disegel dan dia sepertinya melihat dirinya terlempar ke dunia lain di dunia itu dia melihat teman-temannya dan merasakan aura suci yang tak ada habisnya dunia itu sepertinya disebut aulasage sembilan surga yang ketiga menyaksikan grensura legendaris ketiga dilemparkan ke aulasage sembilan surga mulut wang chen membentuk senyuman dingin tiga kekalahan berturut-turut apa yang lebih memuaskan dari ini grensura yang legendaris tidak lebih dari ini dengan kekuatan wang chen saat ini bagaimana grensura yang legendaris ini bisa bersaing dengannya situasinya telah terbalik sepenuhnya lihatlah situasi saat ini setelah dia menyegel tiga grensura yang legendaris wang yan, zan yun peng, dan xiaoyun masing-masing menahan satu sura tiga shuro yang tersisa terjebak dalam ribuan hantu situasinya berubah menjadi lebih baik ah saat wang chen menghela nafas lega jeritan mengerikan lainnya datang dari jauh xiaoyun telah berhasil dengan serangkaian kemampuan ilahi yang kuat siuhu, yang bertarung dengan xiaoyun, terluka parah di tengah serangkaian keributan tubuh siuhu benar-benar terpelintir jelas terluka parah segel dia karena siuhu terluka parah bagaimana wang chen bisa memberinya kesempatan melihat siuhu terbang ke arahnya sosok wang chen melintas dan tangannya terangkat seperti kilat bang 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 sosoknya melintas dan muncul di samping siuhu di bawah tatapan ngeri siuhu wang chen langsung menyegelnya dan melemparkannya ke olah sage sembilan surga seluruh prosesnya lancar bahkan tidak memberi kesempatan kepada siuhu untuk bereaksi sekarang tinggal lima lagi xiaoyun, kamu urus satu serahkan dua lainnya padaku setelah menyegel siuhu melihat sura yang tersisa mulut wang chen membentuk senyuman dingin kini situasinya sudah sangat jelas sembilan gren sura legendaris telah dikurangi menjadi lima dan lebih dari separuh gren sura legendaris telah hilang jika siuyang, yang sebelumnya ditekan ditambahkan, maka wang chen telah menekan total lima gren sura legendaris pada saat ini, wang chen tahu bahwa gren sura legendaris yang tersisa tidak dapat lagi menimbulkan masalah dengan bantuan jutaan roh jahat ditambah dengan pemulihan kekuatannya secara bertahap masalah apa yang bisa ditimbulkan wang chen pada gren sura legendaris yang tersisa jika itu masalahnya, maka itu hanya lelucon membunuh memikirkan hal ini, setelah memberi tahu xiaoyun mata wang chen berkilat dingin, dan dia berteriak keras suara mendesing begitu suaranya turun, sosok wang chen melintas dan dia bergegas menuju dua shuro yang telah berkumpul menekan mereka adalah hal yang perlu dilakukan wang chen selain itu, wang chen tidak berpikir bahwa dengan keadaan mereka saat ini mereka dapat menimbulkan masalah baginya mereka telah sepenuhnya menguasai kekuatan dewa sejati dan semakin sering mereka bertarung, semakin kuat jadinya mereka apa gren sura legendaris ini? di mata wang chen, orang-orang ini hanyalah semut situasi terkendali dan kemenangan sudah di depan mata saat ini, yang perlu dilakukan wang chen adalah memanen hasil panen terakhir boom, gemuruh di negeri tulang kering, angin dan hujan saling terkait hari sudah siang, namun langit tertutup awan gelap membuat orang serasa berada di malam yang sunyi udara dipenuhi dengan bau darah yang kental dan orang-orang pasti merasa mual ketika menciumnya suasana masih suram di langit, apakah itu getarannya? apakah aura yang keluar dari ruang dan waktu itulah yang menyebabkan orang merasakan perasaan menggetarkan jiwa? ini adalah aura yang datang dari pertarungan antara wang chen dan yang lainnya sembilan legendaris gren sura, ini harusnya menjadi lawan terakhir, bukan? jika wang chen menang, pasukan sura pasti akan dikalahkan jika wang chen kalah, bencana di medan perang tertinggi tidak akan berakhir memikirkan hal ini, banyak orang memusatkan perhatian mereka para ahli di medan perang tertinggi merasakan hal yang sama begitu pula pasukan shuro, yang tenggelam dalam kesedihan atas kematian raja sura legendaris luoming ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib dunia itu akan menentukan nasib dunia aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu suara gemuruh lainnya terdengar yang ceng yue mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat celah yang melintasi kehampaan sembilan asura agung yang legendaris formasi tangguh macam apa ini? belum lagi wang chen terluka setelah pertarungan dengan luoming bahkan jika wang chen tidak terluka dia mungkin tidak akan bisa menang jika dia bertarung melawan sembilan shuro legendaris sendirian sekarang wang chen terluka bisakah dia benar-benar bertarung melawan sembilan shuro legendaris bahkan dengan bantuan wang yan dan yang lainnya sulit untuk mengatakannya yan seng yue's expression was solemn dia bisa melakukannya sementara yan seng yue meratap sesosok tubuh terhuyung ke sisi yan seng yue dan berkata nada suaranya dingin namun tegas bulan menyala yan seng yue terkejut saat melihat sosok itu bulan menyala lapisan luar formasi great skies roading didukung oleh flaming moon ketika formasinya rusak, flaming moon sendiri yang menanggung dampak terberat dan terluka parah ketika formasinya rusak, flaming moon melakukan pengorbanan besar untuk menghentikan badai dahsyat cedera flaming moon mungkin tidak lebih baik dari miliknya jika tidak, flaming moon akan mengikuti wang chen keluar angkasa untuk melawan shuro legendaris, bukan? bagaimana lukamu? yan seng yue tersenyum pahit sambil melihat ke arah flaming moon yang penuh luka aku hampir sampai, aku tidak bisa menangani shuro legendaris, tapi tidak bisakah aku menangani sisanya mata flaming moon bersinar dengan cahaya dingin sayangnya dia tidak bisa mengikuti wang chen ke medan perang terakhir untuk menghancurkan shuro legendaris sangat disayangkan namun, apakah itu tidak cukup untuk menangani sisa shuro? saat memikirkan pasukan shuro, cahaya umum melintas di mata flaming moon siap-siap, pertarungan terakhir akan segera dimulai flaming moon bergumam sambil menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke tanah yang bergetar wang chen akan menjadi pemenang terakhir flaming moon tidak meragukan hal ini sama sekali karena dia tidak bisa membantu wang chen melawan shuro legendaris sekarang, yang tersisa hanyalah mempersiapkan pembantaian terakhir memikirkan hal ini, aura flaming moon terakumulasi sedikit demi sedikit dan meningkat sedikit demi sedikit bagaimana situasinya? di sisi lain, yosin yan berdiri diam di depan kerumunan saat dia merasakan perubahan di dunia ekspresinya serius beberapa sosok telah kembali dari jauh melihat sosok-sosok ini, yosin yan mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan suara yang dalam situasinya bukan yang terburuk zilan dan han yuksuan yang berada di depan yosin yan berkata dengan suara yang dalam ketika mendengar pertanyaan yosin yan kami melihat tempat di mana luoming dan wang chen bertarung tentara shuro mundur ke dalam celah dan tidak menimbulkan masalah bagi kami sebidang tanah itu sudah berantakan total, dan dipenuhi jurang tidak ada tanda-tanda kehidupan namun, kami menemukan api nirwana api neraka, lihat pembentukan awal air roh begitu zilan dan han yuksuan selesai berbicara, stery night bergumam pada dirinya sendiri nirwana, api neraka, air roh awal yosin yan mengerutkan kening, menunjukkan sedikit keraguan sister pantom dance adalah seorang kultifator alam nirwana phoenix api, dia, yang keluar dari kekacauan, bisa dikatakan sebagai dewa ke enam meskipun dia belum mencapai ketinggian dewa sejati, dia abadi hanya nirwana, selama api masih ada, kehidupan tidak akan berakhir meskipun dia telah mengorbankan dirinya untuk membantu kakak wang chen melawan astral tempes dia tetaplah seorang suci namun, masih ada percikan yang tertinggal nirwana, api-api, sedang dipelihara ini akan menjadi sebuah hal yang menyeluruh dan belum pernah terjadi sebelumnya selama dia punya cukup waktu untuk memberi makan dirinya sendiri dia akan bisa kembali tapi itu akan menjadi penari pantom yang lain merasakan tatapan yosin yan dan yang lainnya, stery night tersenyum dan berkata pantom dance menyatu dengan astral tempes dan binasa ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat siapapun saat wang chen melihat pantom dance jatuh, dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati siapa yang tidak bisa merasakan kesedihan dan kemarahannya jika pantom dance benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada wang chen wang chen mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak berguna pantom dance jelas memiliki tempat khusus di hati wang chen karena itu, setelah wang chen mengaktifkan domain roh jahat dan menyegel sembilan surah agung legendaris yosin yan dengan cepat mulai mengambil tindakan wang chen sedang berkelahi dan tidak punya waktu untuk mengamati situasinya dia juga tidak punya waktu untuk berduka namun, yosin yan harus melakukan sesuatu oleh karena itu, setelah wang chen pergi yosin yan segera memerintahkan xi lan, ke r, han yuxuan, orang suci lembah pelupa, ji sueling, gu yue, dan yang lainnya untuk mengambil tindakan dengan orang eksentrik, jiang chen yuan, dan pedang langit patah sebagai penyamaran mereka, beberapa wanita memasuki reruntuhan benar saja, mereka tidak mengecewakan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!